yang saya hormati Bapak Konsul Jenderal LB Frankfurt, Bapak Aceh Sumantri, yang saya hormati Ketua dan Anggota PPLN Frankfurt, yang saya hormati Ketua dan Anggota Panwaslu LN Frankfurt, yang saya hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat, serta peserta diskusi rebuan yang berbahagia. Nama saya Maulana, dan saya merupakan Konsul Pensosbud di Kajari Frankfurt. Hari ini, Rabu 7 Juni 2023, saya akan berpindah sebagai pemandu acara sekaligus moderator dalam forum rebuan online dengan tema Sosialisasi Terpadu Pemilu 2024. Adapun susunan acara pada diskusi hari ini, kira-kira satu hingga dua jam ke depan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kemudian, sambutan oleh Konsul Jenderal RI Frankfurt. Sambutan dan paparan oleh Panwaslu LN Frankfurt. Sambutan dan paparan oleh PPLN Frankfurt. Diskusi dan tanya-jawab, kuis, sekta penutup. Ibu dan Bapak sekalian, tanpa berpanjang lebar, izinkanlah kami mengundang yang terhormat Bapak Konsul Jenderal RI Frankfurt, Bapak Aceh Sumantri, untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada yang terhormat Bapak Konsul Jenderal RI Frankfurt, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Konsul Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilu Luar Negeri PPLN Frankfurt, Pak Wahyu Wijaya Hadidikarta, beserta anggota PPLN Frankfurt. Selamat ada Pak Sofian, Ibu Petno, Ibu Windi, dan Mas Miftah. Yang saya hormati Ketua Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Frankfurt, Ibu Eti Teresia, beserta para anggota Panwaslu, Ibu Rina, Pak Tanto. Yang saya hormati para sesepu dan tokoh masyarakat, serta Ketua Anggota Organisasi Masyarakat dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di wilayah kerja KJW Frankfurt. Yang saya hormati perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu, dan yang saya banggakan peserta forum perempuan yang berbahagia. Pertama-tama tentu adalah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang mengaksa, karena atas rahmat dan karunianya, pada sore hari ini kita dapat bertemu pada forum perempuan dalam keadaan sehat walafian. Forum perempuan kita kali ini dilakukan dalam rangka sosialisasi terpadu. Pemilu 2024 bersama PPLN dan Panwaslu Frankfurt. Dan saya kira ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik, karena dua hal. Yang pertama tentu karena pemilu sudah kurang dari satu tahun lagi akan disemenggarakan tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Dan yang kedua, pada hari ini tepat dua minggu lagi dari sekarang ini, yaitu pada tanggal 21 Juni 2023 akan dilaksanakan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap luar negeri DPTLN oleh panitia pemilih luar negeri. DPTLN ini secara definisi adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan luar negeri akhir yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN. Nanti mungkin dalam kesempatan berikutnya PPLN maupun Panwaslu akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, daftar ini nanti akan dilaporkan ke pemerintah pusat dan menjadi rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan kebutuhan pemilu termasuk yang akan dilangsungkan di luar negeri. Ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, berdasarkan berita acara PPLN Frankfurt nomor 06 PP.05.1-099-2023 tentang rekapitulasi DPSHPLN tingkat PPLN Frankfurt pemilu tahun 2024 kita mengetahui bahwa total jumlah DPSHPLN adalah sebanyak 14.362 orang yang terdiri dari 5.373 laki-laki dan 8.989 perempuan. Dan metode pemungutan suaranya telah dipilih oleh para pemilih yaitu kira-kira 481 orang akan menggunakan hak suaranya melalui TPS luar negeri dan akan ada 13.881 orang yang akan menggunakan hak pilihnya melalui POS. Untuk mengetahui bahwa sekalian, pada tahun 2019, DPTN Frankfurt hanya berjumlah 9.268 di mana 488 orang terdaftar untuk metode pemungutan suara melalui TPS dan 8.760 orang daftar untuk metode pemungutan suara melalui POS. Kalau kita bandingkan dengan jumlah kita yang ada sekarang, maka terdapat kenaikan sebesar 5.114 orang atau kira-kira 55,30% dibandingkan dengan daftar pemilih pada tahun 2019. Ini tentu merupakan satu kenaikan yang signifikan. Tentu menjelang rekapitulasi dan penetapan DPTLN, maka perlu dipastikan bersama bahwa data yang sudah masuk merupakan data yang akurat dan mutahir. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang berbahagia, saya yakin banyak dari kita sudah terlibat aktif untuk turut serta mendaftarkan diri dan memutahirkan data diri pada tahapan penyusunan daftar pemilih sementara dan DPSHP luar negeri. Saya juga yakin kita sekalian sudah turut serta mengajak keluarga, mengajak kerabat, mengajak teman-teman dan lingkungan kita untuk memastikan bahwa informasi yang ada pada penyelenggara pemilu adalah data yang teraktual. Saya ingin agar kita tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan masih ada waktu dua minggu mengingatkan orang-orang terdekat dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memastikan bahwa hak pilihnya dapat digunakan tahun depan dengan memberikan data yang seakurat mungkin. Dari 14.000 lebih jumlah DPSHP luar negeri, KPR Frankfurt telah melakukan kerja keras yang luar biasa dan dalam tempo yang singkatnya hanya 4 bulan saja, yaitu Maret sampai dengan Juni 2023, untuk memastikan terdaftarnya para calon pemilih di wilayah kerja KJR Frankfurt. Dari jumlah tersebut saya dilapori bahwa sekitar seperempatnya telah turut serta dalam proses pemutahiran data sehingga bisa diyakinkan keakuratannya dan tiga perempat lagi masih memerlukan upaya bersama yang tentu upaya ini harus dilakukan secara masif, secara terkonsolidasi, terarah dan terukur sehingga DPT yang nantinya tersusun dan harus dilaporkan dalam dua minggu ke depan benar-benar mencerminkan kondisi real saat ini di wilayah kerja KJR Frankfurt. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, data pemilih setidaknya memiliki tiga kualitas utama. Yang pertama tentu adalah mutahir, menggambarkan kondisi kekinian pemilih yang terus-menerus diperbaharui, akurat, menggambarkan kebenaran data pemilih serta jumlah dan akurasinya yang dilakukan dengan melakukan perbaikan elemen data pemilih, dan yang ketiga tentu harus komprehensif, menggambarkan data pemilih memuat seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diakomodir menjadi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara. Untuk mencapai tiga kualitas tersebut, maka baik PPLN Frankfurt dan PANWAS luar negeri Frankfurt memerlukan peran serta aktif, peran serta yang aktif dari seluruh elemen masyarakat. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih bahwa pada kesempatan sore hari ini telah hadir para ketua-ketua ataupun yang mewakili dari organisasi masyarakat yang ada di wilayah kerja KJ Frankfurt untuk nantinya kita bisa bekerja bersama-sama untuk memutahirkan data pemilih di luar negeri ini. Saya juga berharap agar di dalam forum merubahan ini nanti akan ada masukan-masukan dan ide-ide segar yang bisa didapatkan untuk kita saling menginspirasi dan bisa diterapkan di komunitas masing-masing dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Ibu dan Bapak sekalian, KJ Frankfurt senantiasa berkomitmen untuk secara berkelanjutan melakukan sosialisasi pemilu 2024 semacam ini. Kita masih banyak occasion-occasion lain yang dapat dimanfaatkan oleh PPLN maupun PANWAS luar untuk mensosialisasikan pemilu 2024. Dan saya kira ini adalah kesekian kalinya KJ Frankfurt menyelenggarakan kegiatan forum merubahan dalam rangka pemilu 2024. Kita pernah melakukan sosialisasi seleksi calon anggota PPLN, sosialisasi seputar pemilu 2024, dan juga perkenalan PANWAS lu pada sekitar bulan Januari, bulan Maret, dan bulan April yang lalu. Dan pada 20 Mei yang lalu juga setelah kegiatan promosi budaya Indonesia di S-BON, saya juga mengajak PPLN dan juga PANWAS lu untuk bersama-sama melakukan sosialisasi secara masif dan kolaboratif di mana salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi terpadu pemilu 2024 pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dari PPLN dan PANWAS lu Frankfurt dalam mengawal penyelenggaran pemilu 2024 agar nantinya dapat diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Akhir kata, kerjasama yang baik antar berbagai elemen masyarakat menjadi sangat penting untuk mendapatkan data pemilih dalam upaya menjamin hak politik warga negara dalam menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara. Semoga ikhtiar kita bersama ini mampu membawa kontribusi positif dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Terima kasih. Selamat mengikuti Forum Rebuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Pak Jenderal Samputannya. Sebenarnya Bapak sekalian, ini kita beranjak ke acara utama ya. Jadi, akan ada dua sesi sambutan sekaligus paparan dari masing-masing, Panwaslu LN Frankfurt dan PPLN Frankfurt. Untuk kesempatan pertama, kita akan berikan kepada Panwaslu LN Luar Negeri Frankfurt. Dalam kesempatan ini akan diwakilkan langsung oleh Ibu Ketua, Ibu Eti Teresia. Selamat sore Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kita semua di sini. Sekilas tentang Ibu Eti Teresia. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian juga sudah mengenal beliau. Jadi, beliau adalah pegiat iterasi. Kemudian beliau juga familiar dengan pemilu, karena pengalamannya tidak hanya di penyelenggaraan pemilu yang akan dilangsungkan di 2024 ini, tapi di 2019 pun Ibu Eti merupakan salah satu anggota dari PPLN Frankfurt. Dan itu merupakan memiliki pengalaman dan rekord terkait hal ini. Dan beliau juga aktif sebagai pengajar bahasa Indonesia. Terima kasih sekali-sekali sebelumnya Ibu. Ini di tengah-tengah jadwalnya. Jadi, kenapa Panwaslu kita berikan jadwal lebih dahulu? Karena kebetulan Ibu ada jadwal mengajar. Jadi, semoga keburi ya, Bu, ya. Sebelum ininya, jadwalnya. Baik. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, tanpa berpanjang lebar, jadi kita alokasikan waktu mungkin sekitar 10 hingga 15 menit untuk penyampaian paparan. Kepada Ibu Eti, kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Pak Maulana. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Konjen, Bapak Ajab Sumantri, juga Ibu dan Bapak sekalian, tentunya teman-teman ketua dan anggota PPLN, juga para anggota Panwaslu Luar Negeri Frankfurt yang sudah ada di sini. Ya, saya mohon maaf ya, saya harus berbicara terlebih dahulu, meskipun seharusnya tentu saja materi dari PPLN lebih cocok ya, penyelenggaraan lebih dahulu, lalu pengawasannya belakangan. Tetapi ya, mohon maaf, dalam waktu sekitar 30 menit lagi, saya harus meninggalkan ruang Zoom ini karena masih ada kelas malam ini untuk mengajar Bahasa Indonesia online. Baik. Untuk menghemat waktu, saya langsung masuk ke dalam paparan saja ya. Saya mohon izin untuk berbagi layar. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Konjen tadi, bahwa sesungguhnya Panwaslu Frankfurt sudah pernah diperkenalkan juga melalui sebuah rebuan spesial pada bulan April, pada tanggal 5 April, kalau tidak salah pada waktu itu. Tapi mungkin sekilas, kami memperkenalkan diri sekilas saja ya, bagi Ibu dan Bapak dan teman-teman yang mungkin belum menghadiri rebuan pada waktu itu atau belum terlalu mengenal kami, siapa saja anggotanya misalnya. Jadi, Panwaslu luar negeri Frankfurt dilantik bersama beberapa Panwaslu negara lain langsung oleh Ketua Bawaslu, Bapak Rahmat Bagja, di Denha pada tanggal 8 Maret 2023. Jadi, kami dilantik di tengah-tengah masa coklat ya. Jadi, teman-teman PPLN sudah sibuk pekerja dan kami baru dilantik dan langsung bergabung dalam beberapa acara sosialisasi yang waktu itu dilakukan oleh PPLN Frankfurt. Susunan dari Panwaslu Frankfurt periode 2023-2024, ada kami bertiga, yaitu saya sendiri, Eti Prihantini Teresia, sebagai Ketua Merangkap Anggota, sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi Data dan Informasi, lalu ada Pak Tanto Lailang yang juga sudah ada di sini, sebagai anggota dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, serta Ibu Rina Agustina, sebagai anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi, agak panjang ya titlenya, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Ibu dan Bapak, nanti seperti diumumkan oleh Pak Maulana, ada kuis ya di akhir, jadi silakan diperhatikan, mungkin ada beberapa trivia yang muncul dalam presentasi ini, yang akan muncul dalam satu atau dua pertanyaan di akhir acara ini. Baik, jadi itu sekilas tentang kami. Lalu tugas Panwasu LN secara umum, ini mungkin nanti kalau ada yang berminat, mungkin nanti dari pihak KJRI atau dari anggota kami, juga bisa berbagi PDF ini di chat, karena memang cukup banyak, nanti bisa dibaca secara lebih detail di rumah Bapak-Ibu masing-masing. Jadi berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ini tugas, pewenang, serta kewajiban Panwasu luar negeri juga diatur di dalamnya. Misalnya, atau salah satunya adalah mengawasi seluruh pelaksanaan tahap penyelenggaraan pemilu di luar negeri, dimulai, sesungguhnya dimulai dari coklat, lalu sosialisasi, penyusunan daftar pemilih seperti yang terjadi saat ini, lalu nanti ketika sudah masuk masa kampanye, juga mengawasi kampanye, logistik, misalnya kedatangan surat suara, jumlah surat suara, dan lain-lain. Juga proses pememutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara, dan seterusnya. Jadi, semua proses pemilu 2024 dari awal sampai akhirnya nanti. Jadi, sampai ditetapkan dari Jakarta, oh, inilah hasil dari pemilu 2024, itu kami wajib turut mengawasinya. Lalu, tentu saja mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri, serta mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta. Misalnya ASN, dan lain-lain. Tapi ini detail nanti. Silahkan, kalau Ibu Bapak masih punya pertanyaan, bisa ditanyakan langsung pada kami, atau langsung mengacu pada Undang-Undang nomor 7, yang juga saya sebutkan di dalam slide ini. Wawenangnya, karena ada tugas, ada wawenangnya, tentu saja kami berhak menerima dan menyampaikan laporan kepada bawah selu. Itu yang pertama, tentu saja. Karena kami bertugas di bawah bawah selu langsung. Lalu, apabila ada laporan, kami juga berhak atau berwenang untuk meminta bahan tambahan atau bahan keterangan. Artinya, laporan itu, apakah ada dokumen-dokumen pendukungnya, misalnya. Kami boleh meminta lanjutannya. Lalu, apabila ada temuan, jadi apabila kami menemukan hal-hal tertentu yang menjadi pertanyaan, atau mungkin ini kok tidak sesuai dengan peraturan, misalnya. Atau kami menerima laporan dari masyarakat tentang keluhan-keluhan tertentu berkaitan dengan proses pemilu. Kami juga berwenang menyampaikan laporan ini kepada PPLN dan KPPSLN nanti, kalau sudah ada KPPSLN, untuk ditindaklanjuti. Dan laporan kami wajib untuk ditindaklanjuti. Lalu, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang terakhir yang ada di slide ini, sebenarnya ada beberapa wawonan lain, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di luar negeri, serta merekomendasikan hasil pemeriksaannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi, kalau ternyata ada indikasi pelanggaran, dan ternyata memang ada, misalnya dari partai, atau dari PPLN, atau dari pihak-pihak yang melakukan, kampanye di luar masa kampanye, misalnya ini kan termasuk pelanggaran pemilu, kami boleh mengkaji, lalu merekomendasikan hasil pemeriksaannya kepada pihak-pihak yang terkait. Kewajiban pahlawas luar negeri tentunya melakukan tugas dan mewenangnya dengan adil. Jadi, silakan Ibu Bapak juga turut mengingatkan kami, kalau ternyata ada, ini kok sepertinya, apakah betul ini sudah adil? Karena kami hanya manusia, mohon juga bantuannya untuk diingatkan. Tetapi tentu saja kami juga saling mengingatkan di dalam pahlawas lu sendiri, apakah betul kami akan selalu bersikap adil selama seluruh proses pemilu ini. Ini adalah komitmen kami juga kepada negara dan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bapak Waslu, serta melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, bisa dilihat detilnya di UU tahun 7, nomor 7, tahun 2017. Lalu mungkin ini yang sedikit baru, pada panwas lu periode 2023-2024, adalah adanya perba waslu nomor 3 tahun 2022, yang memunculkan divisi baru, yaitu divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Ini mungkin mengubah juga paradigma. Jadi kami berharap juga Ibu dan Bapak sekalian juga menyadari dan memahami bahwa mungkin agak berbeda. Aksi-aksi dari panwas lu tahun ini berbeda dengan panwas lu-panwas lu yang sebelumnya, karena memang mandatnya agak berbeda. Karena dari yang sebelumnya, melakukan penemuan pelanggaran, jadi memang fokusnya untuk melihat di mana ada pelanggaran atau potensi pelanggaran, menjadi pencegahan terjadinya pelanggaran. Jadi oleh karena itu, kami juga sangat terbuka apabila Ibu dan Bapak sekalian memberikan masukan atau ingin melakukan konsultasi. Misalnya, ya, kasarannya ya, ini sudah mulai kelihatan misalnya ya, ada relawan ini, relawan itu, sudah ada calon ini, calon itu, atau bakal calon, maaf, belum ada calon ya, ada bakal calon ini, bakal calon itu. Kalau misalnya Ibu dan Bapak, oh kami mau mengadakan acara, begini-begini, silahkan berkonsultasi dengan panwas lu supaya kami juga bisa memberikan rambu-rambunya. Oh ini, Bapak dan Ibu, ini belum masa kampanye, yang boleh, yang ini, yang sebaiknya dihindari, yang begini. Jadi, silahkan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran, silahkan berkonsultasi langsung dengan panwas lu, jika memang ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tahapan pemilih. Ini mungkin agak detail ya, ini saya skip saja, ini konsepnya adalah, divisi yang baru ini, konsepnya, mengutamakan pencegahan, lalu partisipasi masyarakat, dan humas. Pada intinya, adalah kami, dari panwas lu, diberi mandat, untuk lebih melibatkan masyarakat, dalam berbagai proses, atau berbagai elemen itu, elemen pemilu ini, tahapan pemilu. Jadi, apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif? Ini adalah, harapan kami bahwa, masyarakat lebih aktif berpartisipasi, dalam proses pengawasan pemilu. Jadi, yang dimaksud adalah, pengawasan yang dilakukan masyarakat, terhadap penyelenggaraan pemilu. Ini bisa disampaikan, dengan cara lisan, atau tertulis. Jadi, misalnya Anda bertemu, dengan salah satu anggota panwas lu, pasti, kami bertiga tinggal di kota yang berbeda. Jadi, ada banyak kemungkinan, tidak harus main ke Frankfurt, untuk bertemu dengan anggota panwas lu, kalau bertemu, dan ada masukan, atau ada amatan, Bapak-Ibu, sampaikan langsung saja. Atau, bisa juga disampaikan, melalui WhatsApp, atau Instagram kami, atau melalui email, silahkan. Nanti di akhir slide, kami akan berbagi, beberapa channel kontak kami. Lalu, menjaga situasi yang kondusif, menghindari politik identitas, dan turut mencegah politik uang. Jadi, katakan tidak. Kalau ada hoax, yang mampir ke inbox Bapak-Ibu, atau ada hal-hal yang berbau sarah, mungkin kalau sudah terlanjur masuk ke inbox Ibu, atau Bapak, cukup berhenti di situ saja. Jangan disebarkan lagi, misalnya, atau mungkin kalau bisa, ikut menegur, silakan ikut ditegur. Ini sudah bukan zamannya, pakai yang politik identitas, dan politik uang. Kita sudah harus lebih, menjadi pemilih yang lebih terdidik. Lalu, seperti sudah disampaikan oleh Pak Konjen tadi, juga mendorong peran serta komunitas, untuk ikut menyukseskan, dan mengawasi proses pemilu 2024. Jadi, bukan hanya perseorangan saja, tetapi komunitas. Kami harapkan juga keaktifannya. Lalu, tahapan kali ini, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Konjen tadi, dalam waktu dua minggu, PPLN, nanti pasti akan lebih dijelaskan secara lebih detail, oleh teman-teman PPLN, akan menetapkan DPT-LN. Daftar pemilih tetap luar negeri, pemilu 2024. Jadi, kata tetap ini, ada maknanya. Ini bukan cuma sekedar judul, tetapi ini adalah daftar pemilih yang sangat krusial, untuk menjamin hak pilih ibu dan bapak sekalian, pada pemilu bulan Februari tahun 2024. Jadi, meskipun masih lama, tapi sebenarnya daftarnya itu sudah tetap, pada bulan Juni ini. Jadi, ini sangat penting, ini proses yang sangat penting, dalam waktu dua minggu ke depan. Oleh karena itu, kami dari Panwaslu Frankfurt, mempunyai kewajiban, untuk memperhatikan, akurasi data pemilih, di wilayah kerja KJR Frankfurt. Jadi, akurasi data itu, selain bahwa, memastikan bahwa, semua warga negara Indonesia, yang berhak memilih, sudah terdaftar, kami juga wajib untuk meneliti, dan memastikan bahwa, tidak adanya data-data yang tidak valid. Oleh karena itu, kami memerlukan bantuan ibu dan bapak sekalian, dalam beberapa poin, yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah, mengecek data secara teliti. Apakah data ibu dan bapak, sudah ada di situs PPLN Frankfurt. Ini diutamakan sekali, karena memang ada situs KPU, dan ada situs PPLN Frankfurt, diutamakan mengecek di situs PPLN Frankfurt. Dan bukan hanya dengan nomor paspor yang aktual, tetapi juga dengan nomor paspor yang sebelumnya. Ini berdasarkan dari pengamatan kami, ibu bapak sekalian, bahwa kadang-kadang, ada perubahan ejaan nama misalnya, atau ada perubahan paspor, tapi ternyata terekam dua-duanya. Jadi, bisa jadi, satu orang itu terekam dua kali, karena ada data lama dan data baru. Ini mohon, silakan dicek, apakah data paspor yang sebelumnya masih terekam, di dalam situs PPLN, atau di dalam daftar pemilih sementara, yang saat ini masih sementara. Dan kalau memang masih double, mohon sesegera mungkin, melapor kepada PPLN, atau PANWASLU, untuk menyampaikan data mana, yang akurat. Supaya data yang tidak valid, itu bisa dihapus. Supaya kita tidak, supaya data itu betul-betul valid. Lalu, yang kedua adalah, melaporkan kepada PPLN dan PANWASLU, jika ada anggota keluarga, atau anggota komunitas Anda, yang diketahui secara pasti, sudah meninggal dunia, sudah tidak tinggal di wilayah kerja KJRI Frankfurt, atau sudah tidak berstatus WNI. Ini tentunya, kami, teman-teman dari PPLN, dan juga dari PANWASLU, tentunya tidak bisa mengenal, semua warga negara Indonesia, di wilayah kerja KJRI Frankfurt, secara personal. Jadi, apabila ada yang ternyata, sudah meninggal dunia, dan datanya masih ada, karena kami juga menemukan, beberapa nama, yang kami kenal secara pribadi, dan sudah meninggal dunia, ternyata masih ada datanya, kami sudah minta, dan sudah diakomodasi juga oleh PPLN, untuk menyatakan bahwa data ini tidak valid. Tetapi, tentu saja kami perlu bantuan komunitas, dari Bapak Ibu sekalian, untuk melaporkan, kalau anggota kami, atau keluarga kami, sudah meninggal tahun 2020, misalnya, atau 2019, sudah pemilu, yang sebelumnya berlalu, atau sudah tidak tinggal di wilayah KJRI Frankfurt, mungkin sudah kembali ke Indonesia, tetapi tidak upmelden, ke KJRI, banyak sekali fenomena ini, jadi masuk, melapor, tetapi ketika keluar, tidak melapor lagi, ini mohon bantuannya, untuk melaporkan kepada PPLN, dan juga kepada Panwaslu, bahwa, oh ini, dulu meet the winner saya, tapi sudah fix, dia sudah bekerja di Bandung, jadi sudah pasti, tidak akan memilih di wilayah kerja KJRI Frankfurt, atau sudah tidak berstatus WNI, ini mungkin untuk Ibu Bapak, yang memiliki putri dan putra-putri, yang sudah lebih dari 21 tahun, yang sebelumnya, berkewarga negaraan ganda, terbatas misalnya, ini kalau sudah memilih, paspor Jerman misalnya, ini mungkin perlu melden, dipastikan bahwa, yang bersangkutan, tidak masuk ke dalam daftar tersebut. Lalu tentu saja, kami berharap Ibu dan Bapak, memotivasi anggota keluarga dan komunitas, untuk sesegera mungkin, mengecek data masing-masing, dan juga, melaporkan data-data di atas, jadi kalaupun Bapak Ibu sendiri, tahu ya, oh teman saya, sudah pindah nih, tapi kemungkinan, jangan-jangan datanya masih ada, bisa juga, kalau Bapak dan Ibu, tidak mau melaporkan langsung, ingatkan temannya, eh, kamu cek dong, datamu gitu, atau kemarin, mohon maaf misalnya ya, ada Opa atau Oma meninggal dunia, apakah masih ada datanya, atau lapor dong ke PPLN, siapa tahu masih ada datanya, supaya bisa dihapus. Jadi kami mohon juga, Ibu dan Bapak saling mengingatkan, satu sama lain. Baik, mengapa pengawasan partisipatif ini sangat penting, seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, kami tidak mungkin, kami tidak punya kapasitas, untuk mengawasi seluruh proses dan kejadian yang ada di tengah masyarakat. Jadi kami berharap juga Bapak dan Ibu sekalian membantu untuk mengawasi semua proses ini, dan juga karena potensi pelanggaran, tentu saja ya, pelanggaran pemilu, itu jauh lebih besar daripada kapasitas pengawasan. Jadi tentu saja kami memerlukan bantuan Ibu dan Bapak sekalian. Baik, jadi kesimpulannya adalah, Panwasul Warnegeri Frankfurt, bertugas dan berwenang, melakukan pengawasan atas seluruh proses pemilu 2024, dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. serta memberikan rekomendasi dan laporan kepada pihak-pihak terkait. Proses pemilu memerlukan partisipasi aktif masyarakat, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas. Sebagai pemilih, misalnya memastikan hat Anda betul-betul bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan diri, sebagai pemilih, dan sebagai pengawas untuk memberikan masukan kepada Panwasul, kalau ada kejadian-kejadian yang Anda amati terjadi di sekitar Anda. Lalu yang terakhir, Panwasul Warnegeri Frankfurt sangat terbuka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi silakan langsung hubungi kami, jika ada pertanyaan dan masukan. Karena sekali lagi, titik berat tugas Panwasul Warnegeri periode 2023-2024 adalah pada pencegahan pelanggaran. Jadi mohon ngobrol dengan kami sebelum terjadi sesuatu, dan bukan hanya untuk menemukan pelanggaran. Tentunya kami tetap harus mengawasi, karena kami masih punya juga divisi penindakan pelanggaran, dan itu tetap akan kami lakukan, tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian ya, Ibu dan Bapak sekalian. Baik, jadi kontak Panwasul Frankfurt, silakan bisa difoto, atau ini juga bisa ditemukan di akun Instagram kami. Ada dua alamat email di bawah slu, dan juga di gmx.de. Akun Instagram kami adalah panwaslu underscore frankfurt. Di Facebook, ada Facebook page panwaslu frankfurt 2024, dan ada nomor WhatsApp. Untuk saat ini hanya bisa dihubungi melalui pesan tertulis, WhatsApp, mohon maaf kami belum bisa melayani kontak melalui telpon, karena kesibukan dan keterbatasan waktu, jadi hanya tertulis saja, dan ini mungkin lebih bagus juga, sekiranya Ibu dan Bapak perlu mengirimkan dokumen-dokumen pendukung misalnya, kalau Anda melakukan laporan kepada Panwasul Frankfurt. Baik, silakan ikuti kami di Instagram. Ini bisa langsung di-scan barcode-nya untuk mengikuti kami di akun Instagram panwaslu frankfurt, untuk mendapatkan info-info terkini ya, tentang proses tahapan pemilu, serta pengawasan yang kami lakukan. Baik, terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Dan saya serahkan kembali kepada Pak Maulana. Terima kasih banyak Ibu Eti atas paparannya, benar-benar menarik, dan tadi ada beberapa kata kunci. Ibu Eti tadi sampaikan mungkin akan mengajar, tapi masih ada Ibu Rina dan Pak Tanto mungkin akan di sini ya. Jadi nanti mungkin pertanyaan-pertanyaannya masih terkait dengan apa yang disampaikan tadi ya, Ibu ya. Jadi ada keyword tadi yang diutup paradigma baru, atau misalnya ada rujukan peraturan atau apa. Jadi itu mungkin nanti keluar, Ibu ya. Ada sesi kuis nanti di akhir Ibu dan Bapak sekalian. Jadi nanti kita mintakan satu pertanyaan dari Pak Konjen, dua pertanyaan masing-masing dari Panwaslu dan PPLN. Jadi mohon Ibu dan Bapak bisa tetap stay tune sampai akhir acara nanti. Terima kasih banyak Ibu Eti atas informasi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa lanjutkan ke pemaparan berikutnya yang akan diwakilkan oleh Bapak Muhammad Sofian Muslim. Dalam kesempatan ini mungkin nanti akan didampingi ya Pak Sofian ya dengan Mas Miftah El-Asmi dari PPLN Frankfurt. Selamat sore Pak Sofian dan Mas Miftah. Selamat sore Pak Maulana. Ini kalau Bapak Sofian sudah kembali sepertinya ya Pak ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Sedikit perkenalan, mungkin Pak Sofian Muslim merupakan salah satu anggota PPLN Frankfurt. Beliau merupakan Masjidwa Postdoktoral. Dan beliau ini petugas belum di Kementerian Dalam Negeri, lalu sekarang di BRIN ya Pak ya, sebagai peneliti, dan memiliki pengalaman juga di bidang kepemiluan, sesuatu terkait penyusunan peraturan terkait, dan juga dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ikut juga mengawasi pelaksanaan di pemilu 2019. Lalu kita juga ada Mas Miftah El Asmi, mungkin anggota termuda ya dari PPLN Frankfurt 2024, salah satu yang paling diandalkan terkait urusan teknologi informasi, sehingga Pak Sofian sering memanggil sebagai IP Man. Dan nanti juga tentunya akan ada kesempatan ya Pak untuk memaparkan beberapa informasi terkait website atau cara mengecek informasi, tapi itu nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Jadi silakan untuk 10 sampai dengan 15 menit ke depan, kami persilahkan Pak Sofian dan Mas Miftah untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, hom swastiastu, dan namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Acep Sumantri, selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Kemudian yang kami hormati, Ketua PPLN dan juga Rekan-Rekan PPLN. Kemudian juga yang kami hormati, Ketua Panwaslu Frankfurt dan juga anggota. Serta yang kami hormati, Sekretaris PPLN dan Panwaslu. Dan yang kami hormati dan kami banggakan adalah hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, sebelumnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat perkenan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga detik ini hingga kita dapat hadir bersama-sama walaupun melalui daring untuk mengikuti diskusi rebuan yang diselenggarakan oleh KJRI Frankfurt. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesempatan ini saya mungkin mewakili daripada Ketua PPLN karena beliau sementara ini masih posisinya di kantor tapi akan segera menyusul. Jadi dalam kondisi saat ini Bapak Ibu sekalian kita menjelang di dua minggu terakhir sebelum penetapan DPT seperti yang tadi disinggung oleh Pak Konjen dari awal, yaitu pada tanggal 21, kita akan segera menetapkan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Dimana saat ini untuk total, ini sebagai informasi untuk total calon pemilih yang telah melakukan registrasi kurang lebih baru sekitar 3.251 orang, Bapak Ibu sekalian. Sehingga tentunya kalau dilihat dari jumlah daftar pemilih yang semestinya WNI yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang memiliki atau sudah memenuhi syarat untuk memilih kurang lebih sekitar 17.000. Nah, tentunya hal ini masih merupakan menjadi PR besar bagi kami, PPLN, untuk terus menggugah kesadaran daripada warga negara Indonesia yang berada di wilayah KJRI Frankfurt untuk segera melakukan registrasi agar dapat menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilu 2024 mendatang. Dan ini sosialisasi yang dilakukan oleh KJRI Frankfurt tentunya sangat kami apresiasi tinggi karena kami sangat terbantu oleh diskusi rebuan yang kurang lebih sudah kedua kalinya dilakukan oleh KJRI Frankfurt dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain yang dihadiri oleh KJRI Frankfurt dalam hal ini untuk warung konsuler yang melibatkan juga komunitas warga Indonesia dan juga kami selaku tim PPLN juga aktif bergerak untuk mendekati komunitas dan juga masyarakat, simpul-simpul masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Sehingga dalam kesempatan ini sebelum saya melangkah kepada paparan tentunya saya mengapresiasi daripada KJRI Frankfurt terutama Bapak Konjen dalam hal ini yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kami Pak terima kasih banyak dan juga rekan-rekan dari Panwaslu dan juga para hadirin sekalian yang hadir pada saat ini tentunya saya berharap nantinya kita menjadi pemilih yang cerdas dan bijaksana. Kenapa saya katakan pemilih yang cerdas? Pemilih yang cerdas tentunya pemilih yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia di mana setelah dia berumur 17 tahun ataupun telah pernah menikah itu untuk segera melakukan registrasi untuk mengikuti pemilu. Sehingga di sini sebelumnya kita nanti akan melangkah kepada paparan kami selama kurang lebih satu bulan ini kurang lebih ada kenaikan sekitar 500 warga negara Indonesia yang sudah melakukan registrasi tambahan. Dan ini tentunya hal yang sangat membahagiakan bagi kami walaupun memang masih jauh dari target namun kami terus meminta kesadaran dan juga partisipasi aktif daripada warga negara Indonesia untuk mengikuti gelaran pemilihan umum sebagai wujud cinta tanah air kita walaupun kita berada di luar negeri namun sebagai wujud kecintaan kita kepada Indonesia sebagai diaspora yang peduli terhadap masa depan Indonesia adalah mengikuti pemilu di 2024. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi Bapak-Ibu sekalian kita akan segera masuk kepada slide slide ini akan dipandu oleh Mas Miftah Baik Mas Miftah mungkin bisa kita melanjutkan di next slide Bapak-Ibu sekalian mungkin di antara kita yang hadir saat ini masih ada beberapa yang merupakan pemilih pemula sehingga walaupun lebih banyak yang sudah dominan tahu apa itu pemilu yaitu pemilihan umum namun tentunya masih ada juga yang masih belum tahu sehingga kami perlu mengulangi lagi apa sih yang dimaksud dengan pemilu pemilu adalah pemilihan umum dimana merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan yang benar-benar legitimate jadi KPU dalam hal ini adalah komisi pemilihan umum mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap pemenuhan hak daripada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sesuai dengan amanat konstitusi di dalam hal ini diwakilkan kepada PPLN atau Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Luar Negeri selanjutnya Bapak Ibu sekalian disini kita bisa melihat roadmap daripada PPLN terkait alur rencana kerja timeline yang disediakan oleh KPU yang menjadi guidance bagi kami untuk melakukan tahapan-tahapan pemilu jadi pada saat ini kita ada di tahapan setelah DPS tambahan atau perbaikan itu kami saat ini melangkah ke penyusunan daftar pemilih tetap sehingga kami di awal bulan Juni ini hingga kurang lebih nantinya menjelang tanggal 21 Bapak Ibu sekalian kami terus melakukan sosialisasi secara masif kami mendatangi kantong-kantong komunitas kantong-kantong masyarakat untuk semakin menggencarkan sosialisasi ini karena diharapkan sebelum tanggal 21 Juni ini sudah ada gambaran paling tidak berapa jumlah daripada WNI yang telah melakukan registrasi karena tentunya ini berkaitan terhadap logistik yang akan dikirimkan oleh KPU pusat kepada kami penyelenggara pemilu di luar negeri khususnya di wilayah kerja KJR Frankfurt jadi jangan salahkan kami Bapak Ibu sekali ya jika kalau Bapak Ibu yang seharusnya memiliki hak pilih namun tidak melakukan registrasi karena memang jangan Bapak Ibu berpikir setelah kalau mengecek di cek data KPU mungkin Bapak Ibu sudah merasa ah iya saya sudah terdaftar namun untuk kali ini kami PPLN Frankfurt mempunyai mekanisme sendiri untuk mengupdating WNI yang ada di wilayah kerja KJR Frankfurt sehingga ketika Bapak Ibu merasa sudah mengecek di cek KPU online dan Bapak Ibu mengatakan saya sudah ada itu akan kami bandingkan ketika Bapak Ibu coba nantinya nanti akan didemokan oleh Mas Miftah di cek DPT yang ada basicnya melalui PPLN Frankfurt ada beberapa kasus Bapak Ibu sekalian dimana banyak daripada warga negara Indonesia yang merasa Pak saya sudah terdaftar di dalam DPT yang ada di server KPU tapi kenapa ketika saya cek di cek DPT online-nya yang punyanya PPLN Frankfurt saya tidak ada nah ini tentunya Bapak Ibu harus sadar bahwa tentunya Bapak Ibu belum melakukan registrasi ulang sehingga Bapak Ibu sekalian harus aware nanti di akhir sesi ini nanti akan ditunjukkan oleh Mas Miftah bagaimana cara untuk melakukan registrasi maupun bagaimana untuk melakukan perbaikan jika memang ada kesalahan baik itu kesalahan alamat karena mungkin nantinya akan berpindah alamat ataupun nantinya akan melakukan mutasi apa mungkin ada perbaikan atau perubahan nomor paspor dan lain sebagainya disitu nanti akan didemokan oleh Mas Miftah jadi Bapak Ibu sekalian menuju kepada hari H dimana tanggal 14 Februari mendatang jangan dilihat bahwa rentetan ini masih cukup lama masih cukup panjang namun yang perlu kita pahami bersama adalah pemilu ini adalah gelaran besar yang tentunya membutuhkan persiapan yang sangat matang dan akurat apalagi posisi kita bukan berada di tanah air kalaupun kita berada di tanah air saja tentunya distribusi surat suara pun harus didistribusikan secara berjenjang apalagi kita yang berada di luar negeri yang berada sangat jauh dari Indonesia karena surat suara ini akan dicetak di Indonesia Bapak Ibu sekalian dan kami sebagai PPLN akan menerima itu sesuai nanti dengan jumlah DPT yang kami serahkan kepada KPU baru akan di kirimkan kepada kami untuk nantinya kami akan distribusikan kepada Bapak Ibu baik itu memilih yang melalui pos maupun nantinya melalui TPS sehingga kami sangat berharap sekali Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang ada di sini yang mahasiswa untuk setidaknya kalau sudah meregistrasi dirinya sendiri bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang lain untuk bisa meregistrasi dirinya oke Mas Miftah next jadi seperti yang saya singgung di awal sambutan singkat saya tadi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk kondisi kondisi pemilih yang berada di wilayah kerja Frankfurt jika kita lihat frekuensinya dari sejak dibuka kami ditetapkan kemudian dua minggu kemudian kami merekrut pantarleh untuk melakukan registrasi pemutahiran data itu memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan Bapak Ibu sekalian namun ketika masa kerja pantarleh itu berakhir maka ternyata juga kita melihat disini kurvanya melandai terutama kita lihat di bulan April itu sangat landai sekali dan baru mengalami peningkatan lagi di bulan Mei Bapak Ibu sekalian namun bulan Mei ini juga belum bisa mengejar ketertinggalan pada saat puncaknya di bulan Maret yang lalu sehingga yang saya tadi sampaikan bahwa jumlah daripada WNI kita yang berada di wilayah KJRI Frankfurt yang sudah melakukan registrasi dari sekitar kurang lebih 17.000 sekian itu hanya 3.251 orang yang sudah melakukan registrasi sehingga kami berharap kalau Bapak Ibu tidak memberikan ibaratnya itu waro-waro kalau bahasa Jawanya itu mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin belum melakukan registrasi ini kami khawatirkan nantinya bisa saja DPT ini tidak akan berubah jauh daripada data yang sudah ada dan jangan salahkan kami ketika Bapak Ibu nantinya mengatakan kami tidak mendapat surat suara ya bagaimana Bapak Ibu mau dapat surat suara ketika Bapak Ibu tidak registrasi dan kami juga tentunya tidak mungkin memberikan data yang manipulatif kepada KPU untuk nantinya mengirimkan suarat suara kepada kami di sini seperti itu Bapak Ibu next Mas Mifta dan Bapak Ibu sekalian perlu diketahui juga bahwa kondisi pemilu kita di luar negeri ini ini memang terdiri dari panitia penyelenggara pemilu dan juga nantinya menjelang hari akan kami rekrut KPP SLN yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri nah sebagai kebijakan pemilu di luar negeri Bapak Ibu sekalian kami diizinkan dalam regulasi untuk melakukan pemungutan suara lebih awal kemudian menyelenggarakan pemilu anggota DPR dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dan juga memilih calon anggota DPR DAPIL DKI Jakarta 2 dan Presiden Wakil Presiden sehingga Bapak Ibu sekalian kurang lebih kita akan mendapatkan tiga surat suara nantinya di TPS yaitu surat suara Pilpres kemudian surat suara calon anggota DPR RI dan juga surat suara dari DPR DAPIL 2 DKI Jakarta Oke next Mas Mifta Nah Bapak Ibu sekalian seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri yang pertama tadi adalah KPU sebagai penyelenggara di tingkat pusat yaitu nasional kemudian kami yaitu Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri dan kebetulan untuk wilayah KJRI Frankfurt kami membawahi 6 negara bagian Bapak Ibu sekalian yang pertama adalah Northen Westphalen kemudian Rheinland Falls ketiga Hessen yaitu wilayah kami dan Bapak Ibu sekalian mungkin sekarang ini kemudian Sarlan Baden-Württemberg dan juga Bayern jadi Bapak Ibu sekalian ternyata sebagai informasi untuk wilayah KJRI Frankfurt jumlah pemilihnya adalah paling besar jika dibandingkan dengan PPLN yang berada di Berlin maupun di PPLN Hamburg karena di PPLN Berlin data WNI yang punya hak untuk memilih hanya kurang lebih sekitar hampir 5 ribu sementara untuk yang di PPLN Hamburg itu kurang lebih 5 ribuan nah sementara Frankfurt 17 ribu lebih sehingga Bapak Ibu sekalian memang ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami PPLN namun juga kami berharap daripada Bapak Ibu sekalian rekan-rekan yang hadir saat ini untuk membantu KPU dalam hal ini membantu PPLN untuk bagaimana kita mensukseskan gelaran pemilu ini agar bisa berlangsung dengan lancar tertib demokratis dan juga adil next Mas Miftah nah Bapak Ibu sekalian apa sih syarat kita sebagai pemilih agar bisa memilih ikut memilih dalam pemilu 2024 khususnya di Jerman yang pertama adalah kita harus WNI kalau bukan WNI tentunya tidak bisa ikut memilih kemudian yang kedua yang saya pernah katakan di atas tadi bahwa berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah atau sudah pernah kawin nah yang ketiga tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap kemudian yang keempat berdomisili di luar negeri yang bisa dibuktikan dengan paspor atau surat perjalanan melaksana paspor atau KTPL dan juga KK dan yang kelima adalah tidak menjadi anggota dari tentara Republik Indonesia atau anggota dari kepolisian negara Republik Indonesia oke next dan sebagai kebijakan dari metode pemungutan suara yang kita nanti akan lakukan di wilayah KJRI Frankfurt atau khususnya untuk kami di semua PPLN di seluruh dunia yang pertama adalah TPSLN yaitu Bapak Ibu akan datang langsung ke tempat pemungutan suara dan menyalurkan hak suaranya di bilik suara dan yang kedua adalah melalui POS Bapak Ibu sekalian sebenarnya masih ada satu lagi itu kalau di Indonesia adalah kelompok pemungutan suara keliling ini dilakukan untuk menjemput suara bagi orang-orang yang sakit pada hari H demikian nah next Mas Miftah jadi Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu nanti melakukan registrasi ini Bapak Ibu akan ditanya dalam form itu akan memilih melalui langsung di TPS atau melalui metode POS memang kebanyakan daripada WNI kita yang berada di wilayah KJRI Frankfurt itu hanya 500 orang baru 500 orang kurang lebih yang terdata untuk memilih langsung di TPS sementara sisanya masih memilih melalui POS ya baik Bapak Ibu sekalian nah bagaimana agar saya bisa mengupdate data nah ini yang pertama Bapak Ibu nanti bisa langsung ibaratnya melihat dari barcode ini di screenshot barcode nya ataupun bisa langsung melalui laman yang tertera di bit.li garis miring pemilu 2024 garis datar Frankfurt atau di scan QR code nya oke untuk kesempatan berikut ini dalam hal bagaimana demo tata cara melakukan registrasi secara online mandiri maupun nanti bagaimana cara untuk mengecek Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum melalui situs yang ada di KPLN Frankfurt akan dijelaskan oleh Mas Miftah Monggo Mas Miftah terima kasih banyak Pak Sekian saya akan melakukan demo pengisian formulir online untuk Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di pemilu 2024 nanti saya akan share screen langsung dari HP karena biasanya teman-teman disini daftarnya itu tidak dari PC tapi dari HP karena lebih praktis jadi Bapak Ibu jika Bapak Ibu tadi mengakses link yang sudah dipaparkan oleh Pak Sofian yaitu bit.ly bit.ly rismiring pemilu minus 2024 minus fra nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman registrasi online ini di halaman pertama nanti Bapak Ibu tinggalkan ya bersedia lalu ada pertanyaan apakah Anda masih berstatus warga negara Indonesia dijawab ya karena yang tidak memiliki status WNI tidak akan mendapatkan hak pilih nanti di milu 2024 lalu yang kemudian pertanyaan mengenai NKK apakah Bapak Ibu milik nomor kartu keluarga saya kira di sini yang tinggal di Jerman tidak punya kartu keluarga karena mungkin ada di Indonesia atau mungkin sudah lama tidak tinggal di Indonesia jadi bisa ditekan tidak saja jika memang tidak memiliki nanti akan muncul angka 0 16 digit secara otomatis lalu yang kemudian apakah Anda memiliki NIK atau nomor KTP jika Bapak Ibu memiliki nomor KTP tinggal ditulis nanti nomor NIK tapi jika tidak memiliki karena beberapa mungkin ada yang sudah lama tinggal di Jerman dan mungkin KTP katakanlah sudah lupa taruh di mana jadi tinggal ditulis tidak saja nanti akan muncul sama seperti nomor NKK angka 0 16 digit lalu yang kemudian ini yang wajib jadi nomor paspor tulis nomor paspor bapak ibu yang sekarang masih berlaku ini karena ini cuma demo jadi saya akan menuliskan nomor paspor yang tentunya ini tidak benar tapi nomor paspor itu biasanya terdiri dari angka huruf di depan lalu 7 sampai 8 digit angka di belakang lalu yang kemudian mengunggah bukti foto scan paspor ketik tinggal klik gambar disini lalu ambil foto dari foto library nya bapak ibu kami sarankan menggunakan foto karena ini jauh ini memudahkan bapak ibu karena biasanya disini banyak yang menyimpan bukti paspor itu dalam bentuk foto lalu ada pertanyaan apakah anda memegang paspor negara lain pencet tidak karena jika bapak ibu memiliki paspor misalnya paspor negara Jerman berarti gugur sudah status warga negara bapak ibu lalu kemudian tulis nama lengkap bapak ibu kemudian tempat lahir ini saya menggunakan karena ini cuma demo jadi namanya bukan nama orang asli lalu tanggal lahirnya katakanlah tanggal 1 Juni 1955 ini ulang tahunnya Pak Sofian kalau tidak salah tahun 1955 status menikah bisa dipilih belum menikah sudah menikah atau pernah menikah lalu jenis kelaminnya pria atau wanita kemudian masuk ke data tentang alamat disini ada pertanyaan apakah alamat yang akan diisi nanti kira-kira masih berlaku sampai hari Hakum Hidu jika iya karena bapak ibu mungkin sudah bekerja di Jerman jadi alamatnya tidak akan berubah tulis ya jika tidak katakanlah masih student jadi mungkin suatu saat nanti harus pindah universitas atau bagaimana nanti pencet tidak kalau masih belum yakin pencet mungkin tapi ini tidak akan ada pengaruhnya terhadap pengisian data formulir kalau pencet tidak bukan berarti nanti tidak bisa memilih apa itu tidak bisa mengisi formulir tidak juga ini cuma bagian dari istilahnya memastikan saja lalu tulis jalan dan nomor rumahnya bapak ibu muster strase nomor satu alamat tambahan ini sekiranya mungkin misalnya nomor kamar cimer nomor 412 atau mungkin lantainya misalnya air CO gitu ya misalnya CO Pak Sofian atau dan lain-lain yang sekiranya mungkin bisa membantu nanti petugas posnya menemukan alamat bapak ibu kotanya tulis kotanya dimana bapak ibu tinggal kemudian kode posnya lalu negara bagian jadi disini ada enam negara bagian karena kita cuma bertugas di enam negara bagian yang menjadi wilayah kerja KJRI tangkut contohnya di Hessen lalu kemudian silakan mengunggah gambar dalam bentuk dokumen atau gambar meskipun kami menyarankan dalam bentuk gambar saja supaya memudahkan bapak ibu yaitu open heart detail halaman depan dan halaman belakang tinggal di klik disini ini halaman depan kemudian halaman belakang ada pertanyaan mungkin misalnya teman-teman yang masih student karena belum memiliki open heart detail bagaimana jadi halaman depannya bisa diganti dengan halaman fiction besainikum sedangkan halaman belakang novel siternya bisa diganti dengan meldobestatikum yaitu bukti alamat terkini kemudian pertanyaan apakah Anda menyandang disabilitas lalu status kepemilikan EKTP apakah sudah punya atau belum lalu ini yang paling penting metode apakah yang Anda pilih untuk pencoblosan nanti mau di TPS atau di POS ini saya ketik POS kalau mau di TPS bisa pilih TPS lalu alamat email Bapak Ibu jika misalnya tidak miliki email bisa ditulis saja mungkin dengan format tidak ada email dot com lalu nomor telepon Bapak Ibu ini bisa ditulis nomor telepon atau nomor HP lalu ketika sudah semua bisa dikencet submit maka Bapak Ibu sudah terdaftar di pemilu 2024 seperti itu nah sangat mudah dan praktis kan Bapak Ibu sekalian bisa nanti langsung dicoba saja nah dan selanjutnya kemungkinan ini kita akan demokan untuk bagaimana Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi untuk bisa melakukan cek sudah terdaftar atau tidaknya di link pplnfrankfood.de slash lookup silakan Mas Miftah dilanjutkan ya jadi Bapak Ibu ketika sudah mengisi formulir tadi nanti bisa mengakses dua website ini cek dpt pplnfrankfood garis miring dashboard untuk memastikan apakah Bapak Ibu sudah terdaftar atau mengakses cek dpt pplnfrankfood.de garis miring lookup untuk mengecek apakah data lengkap Bapak Ibu sudah benar semua jadi wujudnya seperti ini portal cek dpt pplnfrankfood garis miring dashboard jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan bundeslan dimana Bapak Ibu tinggal katakanlah Bapak Ibu tinggal di Frankfurt tinggal pilih klik di sini hasen pilih hasen lalu kemudian langkah berikutnya memasukkan nomor paspor yang diisi ke dalam formulir pendaftaran tadi nomor paspornya Bapak Ibu nanti kemudian akan muncul di sini Bapak mustermuan dengan kode pos sekian sekian metode memilih melalui pos lalu ada tulisan Anda terdaftar di dps pplnfrankfood 2024 nah jika sudah terdaftar akan muncul gambar seperti ini lalu kemudian portal yang berikutnya ini cekdpt cekdpt .pplnfrankfood.de garis miring lookup ini adalah platform supaya Bapak Ibu bisa mengecek apakah data-data yang sudah di isi tadi oleh Bapak Ibu sudah benar atau tidak jadi Bapak Ibu tinggal masukkan nomor paspor tanggal lahirnya lalu tempat lahirnya Bapak Ibu nanti akan muncul data seperti ini nanti silahkan dicek apakah dari nama mungkin alamatnya atau mungkin metodenya sudah benar atau belum jika mungkin ada kesalahan pada data diri Bapak Ibu segera hubungi BPLNfrankfood melalui email BPLNfrankfood 2024 at kpu.go.id atau mengirim pesan WhatsApp ke nomor telepon berikut ini 0152 194 356 80 terima kasih terima kasih mas mithah jadi Bapak Ibu sekalian maupun adik-adik mahasiswa disini tadi sudah kita demokan saya berharap mungkin bisa dikasih kembalikan di layar barcode mas mithah siapa tahu mungkin dari peserta diskusi rebuan kita kali ini mau langsung untuk melakukan scan QR code ya nah ini biar saja nah mungkin setelah ini saya kembalikan dulu ke Pak Maulana atau langsung diskusi dipandu oleh PPLN Pak Maulana saya tanya dulu Pak baik Pak Sofian apakah dari PPLN ada lagi yang mau ditambahkan dari paparan atau penjelasan terkait ini ya mungkin sedikit saja Pak Maulana pesan dan apa ya ibaratnya himbauan untuk para Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saat ini hadir kami sekali lagi dari PPLN Frankfurt mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu warga negara Indonesia Indonesia yang benar-benar memiliki kepedulian yang tinggi terhadap bangsa dan negara kita untuk secara aktif mensukseskan gelaran pemilu 2024 dengan cara melakukan registrasi pemilih secara mandiri untuk nantinya bisa menyalurkan hak pilih Bapak Ibu sekalian karena suara Bapak Ibu sekalian adalah penentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan dan jadilah pemilih yang cerdas dan juga pemilih yang bijaksana dengan cara menyalurkan hak pilih Anda namun sebelumnya registrasi terlebih dahulu mungkin itu saja Pak Maulana sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Homs Swastiastu Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan terima kasih terima kasih banyak Pak Sofian dan Mas Miftah atas penjelasannya yang mencerahkan tadi dan tentunya ini juga dari waktu ke waktu kita diingatkan terus mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk memungkahkan data tanggung jawab bersama dan bagaimana yang bisa dilakukan khususnya apa yang sudah disiapkan ini untuk memudahkan Ibu dan Bapak sekalian Ibu dan Bapak sekalian sebelum kita berlanjut yang berikutnya ada diskusi atau tanya jawab beberapa tadi sudah masuk juga di kolom ada satu atau dua yang masuk di kolom chat tadi terdapat pertanyaan kita bisa bahas secara luas tentang apa-apa yang sudah ini mungkin ada Ibu dan Bapak yang sudah mendaftar sudah familiar itu juga tapi ada masukan yang ingin disampaikan terkait apa yang sudah dilakukan dan apa yang bisa ditingkatkan karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Konjen dalam sambutan awal ide-ide segar atau ini bagaimana waktu dua minggu itu sangat singkat dan dari jumlah yang sudah meregistrasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ini tentu memerlukan sebuah apa istilahnya ya upaya yang sangat luar biasa begitu lalu kemudian juga kira-kira apa dari Ibu dan Bapak ada istilahnya tantangan-tantangan apa yang ditemui mungkin dalam hal proses pengisian data atau yang lainnya itu bisa ditanyakan langsung dalam kesempatan ini ataupun aspek-efek lain yang berkaitan dengan pengawasan seperti yang tadi sudah disampaikan di awal terkait apa namanya yang menjadi tugas dan wawonang dari Panwasu LN jadi dari dua sisi baik dari penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan PPLN maupun dari segi pengawasan yang dalam hal ini menjadi ranah dari Panwasu LN maka daripada itu kegiatan hari ini bertajuk sosialisasi terpadu jadi ini mempunyai kesempatan yang baik karena dari dua badan ini bersama kita jadi ini kesempatan yang sangat baik sebelum kita masuk mungkin ke pertanyaan pertama kita mungkin bisa masuk ke kolom chat terima kasih Pak Yens tadi kita monitor dari awal yang sudah ada pertanyaannya masuk ya Pak mungkin kalau saya bisa bacakan orang yang memiliki akses dari Panwasu PPLN atau KPU ke data-data pribadi terikat pada kerahasiaan jadi mungkin ini kaitan keamanan data ya Pak Yens ya atau mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Yens silahkan dan kira-kira ini pertanyaan apa ditujukan kepada PPLN atau Panwasu atau mungkin kepada keduanya silahkan Pak Yens terima kasih terima kasih ini pertanyaan untuk semuanya untuk Panwasu PPLN dan KPU saya ketua dari jemaat krisis Indonesia Rheinland di Frankfurt terus anggota kita banyak dari Jerman tinggal di Jerman lahir di Jerman tapi masih ada warga Indonesia terus banyak dengan untuk data-data yang memiliki akses untuk ya untuk data-data pribadi terikat pada kerahasiaan ini storage di sini di Jerman dan siapa yang bisa masuk ke data-data di sini di Frankfurt baik jadi mungkin dari pertanyaan Pak Yens ini cukup jelas ya kesempatan pertama mungkin kami berikan kepada wakil dari PPLN kiranya ada yang bisa membantu untuk mungkin menjelaskan dan setelah itu jika ada yang ingin ditambahkan dari Pan Waslu mengenai hal ini juga dipersilahkan dari PPLN dulu silahkan mohon maaf Pak Sofian masih mute oke terima kasih Pak Maulana maupun juga Pak Jens Balondo terhadap pertanyaannya sangat bagus sekali Pak jadi mungkin pertanyaan ini sudah seringkali Pak pada saat awal-awal kami menyelenggarakan sosialisasi sebelumnya itu pertanyaan seperti Bapak yang Bapak sampaikan ini cukup banyak dan di sini saya ulangi lagi bahwa warga negara Indonesia yang melakukan registrasi ulang melalui link yang kami miliki di PPLN Frankfurt ini dijamin kerahasiaannya berdasarkan undang-undang atau ketentuan Uni Eropa khususnya untuk yang di Jerman Pak jadi jangan khawatir Pak ini kami servernya pun ada di Jerman jadi bukan servernya server Indonesia Pak jangan khawatir itu yang pertama yang kedua data-data yang kami mintakan ini hanya digunakan untuk kepentingan pemilihan umum saja dan terkait untuk seperti bukti of dental titles kemudian alamat itu tidak ditayangkan secara detail Pak jadi mungkin Pak James Balondo kalau bisa datang ke KJRI Frankfurt nanti di bagian depan lobby itu mungkin bisa nanti diiniin dengan Pak Maulana juga itu ada TV Pak yang jadi ketika kami sudah mulai penetapan kemarin itu daftar pemilih sementara kemudian daftar pemilih sementara perbaikan itu daftarnya itu sudah ditayangkan melalui televisi yang ada di KJRI Frankfurt Pak namun disitu nanti Bapak bisa melihat bahwa tidak semua di data-data yang Bapak masukkan itu akan di perlihatkan karena itu menyangkut kerahasian data Eropa kami memahami sekali itu sehingga hanya kami PPLN yang punya akses untuk membuka itu jadi jadi untuk kerahasian data itu dijamin karena kami menggunakan ketentuan yang berlaku di Uni Eropa disamping itu servernya juga adalah server yang berada di Jerman dan mungkin lebih lengkapnya lagi terkait IT karena yang lebih paham sekali soal IT mungkin Mas Miftah bisa dijelaskan lagi lebih spesifik terkait kerahasian data kita siapa yang bisa mengakses data yang diindikan oleh registrasi dari WNI kita Monggo Mas ya jadi yang bisa mengakses hanya PPLN saja itu pun tidak spesifik tidak semua anggota PPLN cuma anggota-anggota yang memang mengurusi di bagian data jadi aksesnya tersebut sama sekali tidak disebar kemana-mana hanya di internal PPLN saja jadi dari segi keamanan dan kerehasiaan dijamin apalagi tadi di formulir sudah dikegaskan bahwa pengisian apa yang namanya data ini hanya digunakan semata-mata untuk keperluan pemilu saja tidak akan digunakan untuk keperluan yang lain demikian silahkan Pak Maulana saya kembalikan mungkin ada follow up question dari Pak Ian silahkan Pak terima kasih untuk jelaskan informasi dan saya mau ada pertanyaan lagi berapa lama ini informasi disave di survey itu untuk Bmedia baik Pak Maulana izin Pak saya langsung menjawabnya Pak Maulana ya jadi Pak Jens karena ini kepentingannya hanya untuk pelaksanaan pemilihan umum saja maka tentunya setelah gelaran pemilihan umum selesai dilakukan Pak maka data-data ini akan di hilangkan dari server seperti itu jadi umpamanya Pak Maulana Pak Jens kita targetkan untuk pemilu serentak ini kan di tanggal 14 tahun 2024 14 Februari itu jika nantinya yang menjadi paslon atau terutama pemilihan presiden dan wakil presiden ini kalau hanya sekitar dua paslon saja kemungkinan bisa langsung kita ketahui siapa yang akan menjadi pemenang namun jika nantinya terjadi paslonnya lebih daripada dua maka tentunya itu dikhawatirkan akan ada pemilihan suara lanjutan untuk menentukan siapa yang memimpin Indonesia lima tahun ke depan Pak jadi kalau memang nantinya ada penambahan waktu karena ada pemilu putaran kedua maka tentunya sekitar pertengahan tahun depan itu barulah ketika gelaran pemilu ini selesai baru akan kami hapus juga data-data tersebut demikian Pak James terima kasih sama-sama Pak terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya Pak Ian Pak Sofian kita juga dalam kesempatan ini ada Pak Tanto dan Ibu Rina dari Panwaslu LN kedua-duanya raise hand jadi silahkan diselesaikan secara adat siapa mungkin yang mau duluan mongga 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 untuk menentukan apakah ada putaran kedua itu tapi gitu ya Pak Sofian mohon maaf terima kasih mohon maaf Mas Tanto karena saya waktu itu yang merumuskan rancangan undang-undangnya itu yang kami ketahui pada saat kami pembahasan di DPR RI itu kalau hanya dua paslon tentunya bisa dipastikan maka pemilu cuma satu putaran tapi kalau sudah terjadi paslonnya ada tiga, empat, dan seterusnya itu tidak mungkin pasti suara akan pecah makanya ditetapkan lagi ambang batas 50 plus satu makanya mohon dibaca dulu konstitusinya Pak Pak saya yang menyusun Pak saya yang menyusun Pak mau dua paslon mau tiga paslon saya yang menyusun Pak regulasi itu mohon maaf untuk pemilu yang menyusun konstitusi itu MPR bukan Anda lah saya di Kemendagri Pak kami yang merancang itu mohon maaf ya apa namanya jadi semangatnya kalau kalau pemilunya itu nanti akan berlanjut jadi data itu akan tetap diperlukan begitu ya jadi semangatnya bahwa kapan sih data ini nanti akan apa namanya dimusnahkan begitu ya Pak INC kapan data ini tidak diperlukan lagi tentunya setelah proses pemilu ini menemukan pemenangnya begitu jadi ketika itu sudah selesai jadi kita bisa sepakat di sana setelah pemenangnya itu ada jadi ada tahapan ya Pak dan memang dari panduan dari pusat juga mensiratkan bahwa kalau itu satu putaran bagaimana kalau dua putaran bagaimana jadi kalaupun 14 Februari 2024 dan setelah penghitungannya ternyata belum menemukan pemenang maka akan ada pemilu putaran kedua begitu nah pemilu putaran kedua ini lagi makanya data ini kalau misalnya itu sudah tidak ada tentu nanti akan disulatan lagi karena akan ada tahapan-tahapan juga yang akan langsung di sana tapi kira-kira begitu lah ini kita dapat esensinya mungkin tidak begitu ya terima kasih Pak Sofian dan Pak Tanto kita tidak ragu bahwa dari PPLN dan Panwasu tentu apa namanya ini persepsi dan tentang bagaimana nanti ini melihat secara spesifik dan ini diskusi yang berjalan dari waktu ke waktu Bu Rina mungkin Anda mau ditambahkan Bu Rina silahkan Ibu terima kasih banyak Pak Maulana terima kasih banyak kepada KJRI Pak Konjen para tamu yang sudah hadir kembali merujuk kepada pertanyaan Pak Yens ini karena ini juga ditujukan kepada Panwasu dan Panwasu salah satu yang juga bisa mengakses meskipun tidak seleluasa PPLN tentang data maka kami juga ingin memberikan semacam disclaimer atau pernyataan bahwasannya dijamin kerahasiaannya Pak Yens karena kami juga diminta untuk mematuhi payung hukum yang berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan ini juga berlaku untuk pemilu dan pilkada jadi ketika Pak Sofian tadi mengatakan di Eropa sudah dilindungi begitu ya di Indonesia pun payung hukumnya sudah ada sehingga ketikapun kami mengakses anggap saja kami mengakses SIDALI atau sistem data pemilih yang dimiliki oleh KPU untuk keperluan pengecekan semata maka kami juga tidak semuanya diberikan akses tersebut hanya kepada orang yang memang dimandatkan diamanatkan sehingga kendatipun sesama panwas misalnya tetapi anggota pengawas begitu ya tetapi tidak semua anggota pengawas memiliki akses di situ hanya orang-orang yang dimandatkan jadi dua arah payungnya payung di Eropa sendiri sudah digunakan tadi PPLN menjelaskan dan dari panwaslu payung di Indonesia payung hukumnya juga sudah ada begitu Pak Yans terima kasih banyak Ibu Rina terima kasih banyak Ibu Rina kita dapat penjelasan yang benar-benar komprehensif ya Pak dari kedua belah pihak jadi ini tentu yang kita harapkan dari diskusi pada sore hari ini kalau boleh kita bisa lanjutkan ini kebetulan ada pertanyaan juga yang masuk di kolom chat di sini nanti mungkin kalau Bapak Ibu apakah saya ketahui DM masuk lewat ke chat di sini tapi kalau nanti Ibu atau Bapak yang mengajukan pertanyaan ingin open mic langsung menanyakan silakan jadi pertanyaannya adalah bagaimana anak dengan keluarga negaraan ganda dan paspor sudah tidak valid dalam kurung belum diperpanjang dengan identitas apa anak bisa memilih atau mendaftar nah ini apakah Ibu atau Bapak boleh saya undang langsung misalnya untuk menyampaikan atau mungkin ingin langsung dijawab aja kalau tidak ingin dijawab nggak apa-apa jadi kita langsung sampaikan ke PPLN mungkin ya terkait hal ini ya mungkin langsung saja kalau begitu silakan ini mungkin bukan hanya satu dua kasus ya Pak Sofian Mas Mipta kalau misalnya ada status bahwa anak dengan keluarga negaraan ganda begitu mungkin usianya dia apakah tadi mungkin bisa kembali lagi tadi kan ada persaratan dan lain sebagainya begitu ya nah apakah itu seperti apa tapi ini pasporinya sudah tidak valid atau belum diperpanjang pertanyaannya dengan identitas apa anak tersebut bisa memilih atau mendaftar silahkan Bapak oke terima kasih Pak Maulana jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya dan memang rada debatable debatable kenapa saya katakan debatable karena ya di satu sisi tentunya kita harus melihat anak ini usianya apakah katakanlah dia sudah memang dikatakan usia yang dewasa menurut ukuran Jerman yaitu 18 tahun dan juga di persyaratan kita untuk memilih ini kan kurang lebih 17 tahun atau sudah pernah menikah atau telah menikah ya jadi apalagi tadi lagi dikatakan bahwa paspornya dalam kondisi sudah mati ya atau belum diperpanjang nah kira-kira apa sudah berapa lama sejak paspor itu mati hingga saat ini belum diperpanjang jika memang katakanlah dia masih range waktunya mungkin tidak terlalu lama belum-belum sampai 6 bulan itu mungkin masih bisa nantinya kita katakanlah mungkin koordinasi ini dengan KJRI dalam hal ini untuk bisa seperti apa Pak apakah kalau sudah sampai seperti ini ini dikatakan kategorinya paspornya sudah mati atau bagaimana gitu kan karena kalau di Indonesia setahu saya yang kemarin saya lakukan Pak ketika memang paspor saya katakanlah paspor hijau saya sudah habis masa berlakunya namun ketika saya katakanlah ingin memperpanjang hanya dengan saya membawa kembali paspor lama saya itu saya bisa melakukan perpanjangan kembali Pak walaupun katakanlah sudah lebih dari kurang lebih 6 bulan namun saya tidak tahu apakah kebijakan nanti yang diterapkan oleh KJRI seperti apa untuk membantu WNI kita yang seperti ini namun satu hal lagi yang perlu ditanyakan sebagai starting point yang terpenting anak ini ingin menjadi warga negara apa apakah dia masih ingin tetap menjadi WNI atau dia ingin justru melepaskan warga negara Indonesia nya sehingga dia ingin menjadi warga negara Jerman seutuhnya karena begini Bapak Ibu sekalian di aturan kita kita tidak mengenal adanya dui kewarga negaraan walaupun mungkin saat ini di Jerman sudah kurang lebih sama seperti di Amerika membolehkan untuk dui kewarga negaraan namun untuk kita di Indonesia itu masih tidak diperbolehkan sehingga mungkin perlu digarisbawahi ditanyakan kembali apakah anak ini masih ingin untuk menjadi warga negara Indonesia ataukah sudah tidak ingin menjadi warga negara Indonesia karena kalau jika dia masih ingin menjadi warga negara Indonesia seperti yang tadi saya jelaskan mungkin nanti bisa dikoordinasikan melalui KJRI Frankfurt bagaimana untuk dibantu apakah mungkin ada dispensasi untuk menolong agar dibuatkan perpanjangan paspornya atau seperti apa supaya hak suaranya tidak hilang namun jika memang yang bersangkutan sudah mengatakan saya sudah tidak ingin menjadi WNI untuk apalagi kita repot-repot Bapak Ibu sekalian karena prasyarat utama dan pertama adalah WNI ketika yang bersangkutan sudah tidak ingin menjadi WNI maka sudah gugur hak memilihnya kalau untuk masalah usia dan lain sebagainya itu adalah istilahnya ketentuan penyerta namun namun yang terutama prasyarat utama adalah WNI dulu mungkin itu Pak Maulana yang bisa saya jelaskan karena kondisinya cukup debatable seperti itu Pak ini juga kita dapat gambaran mungkin seperti itu ya terima kasih Bu Rina juga ada yang memberikan apa namanya tadi ya tentang yang di awal tapi terkait pembahasan ini apakah mungkin dari Panwaslu ada yang mau ditambahkan kalau misalnya ada atau jika ya ingin masuk Pak Silahkan Ibu ya betul memang karena saat ini memang kondisi negara kita tidak belum menerima dui kewarganegaraan sehingga hal ini memang harus dicermati secara kasus per kasus memang dalam arti harus pendekatannya juga harus sedikit lebih spesial begitu ya dan untuk hal ini tentunya kami dari Panwas tidak begitu berhak secara teknik untuk menjawab tadi sudah dijelaskan kepada dari PPLN sehingga saya rasa apabila memang ada pertanyaan lagi silahkan untuk langsung menghubungi PPLN untuk diadakan approach yang lebih mendalam ya kalaupun ini masih dalam topik yang sama ini kan paspornya sudah tidak valid mungkin ada alasan khusus atau seperti apa belum tidak tidak sempat atau seperti apa mungkin bisa apa namanya menghubungi KJRI kiranya memang masih akan mengurus dokumen dimaksud dan tentunya nanti akan mengikuti prosedur yang terlaku semoga demikian semoga ini menjawab pertanyaan yang tadi jadi sudah cukup apa namanya expensive tadi penjelasannya lalu kalau kita lihat di kolom chat sudah ada beberapa ini ya jadi kita akan fokus di sana karena waktu juga cukup terbatas tadi ada yang menyampaikan kendala dalam pengecekan di website dan itu sudah direspon juga oleh di PPLN mungkin ada hal-hal husus Mas Miftah yang perlu menjadi perhatian karena waktu mengisi itu kan misalnya tanggal saya sempat mencoba juga mengisi itu di sana sebagai tanggal lahir misalnya 01-02 garis miring 95 karena saya kelahiran 95 jadi misalnya dibuat seperti itu ya misalnya itu 01-02 ternyata dia penulisannya itu gak bisa nyambung jadi kayak itu harus garis miringnya harus dimasukkan juga ya jadi kadang-kadang ada yang misi di sana jadi ketika kita gak masukkan secara spesifik dia gak muncul data di sebelah kanannya itu begitu ya nah mungkin hal-hal yang semacam itu Mas Miftah kalau misalnya boleh ditunjukkan yang tadi halaman look up itu ya untuk pengecekan supaya nanti lebih jelas lagi jadi penulisan nomor paspor misalnya jadi setelah huruf apa namanya di depannya tanpa spasi berarti kan langsung nomornya jadi sambung semuanya begitu ya ya yang di ini saya karena saya gak bisa menunjukkan datanya orang ya jadi kita buat permisalan gitu ya misalnya C 0000 nah ini pastikan Bapak Ibu diantara huruf C dengan angka atau diantara angka dengan angka ini tidak ada spasi seperti ini atau setelah menulis nomor paspor jangan sampai ada spasi juga seperti ini nah itu nanti data Bapak Ibu tidak akan muncul lalu yang kedua berkaitan dengan tanggal lahir nah itu misalnya tadi tanggal lahirnya Pak Maulana tanggal 01-02-1995 01-02-1995 nah ini pastikan formatnya seperti ini ya jadi untuk tanggal untuk tanggal untuk hari itu 2 digit untuk bulan itu juga 2 digit dan tahunnya 4 digit dan ini dipisah masing-masing dengan garis miring bukan dengan minus seperti ini oke maaf bukan dengan minus seperti ini angkanya itu harus 2 digit ya mas misalnya bulan 1 sampai bulan 9 itu harus ada 0 di depannya begitu ya betul jadi kalau misalnya tadi tanggal 1 bulan 2 jangan ditulisnya seperti ini Bapak Ibu oke sorry 1 jangan ditulisnya seperti ini jadi tetap ditulis angka 0 di depannya dan diantara tanggal bulan sama tahun itu dipisah dengan garis miring bukan dengan minus atau dengan titik atau dengan yang lain lalu tempat lahir pastikan ini kalau soal tempat lahir ini tidak ada masalah apakah misalnya kota Surabaya apakah S-nya besar atau S-nya kecil itu tidak ada masalah cuma kami mohon kepada Bapak Ibu ketika mengisi formulir online pastikan tempat lahirnya itu benar karena ada orang yang menulis misalnya Surabaya tapi dia nulisnya Surabaya A-nya ketinggalan nah pas dia mau ngecek di portal ini pas dia tulis tempat lahirnya Surabaya ya datanya nggak akan ketemu karena yang bersangkutan menulis tempat lahirnya dengan kota yang salah jadi dipastikan ketika mengisi nomor paspor tanggal lahir sama tempat lahir di formulir online tadi pastikan datanya benar semua supaya ketika nanti mengecek bisa ketemu datanya kalau misalnya nggak ketemu karena dipastikan ada kesalahan pengisian data nanti segera hubungi PPLN lewat email untuk diperiksakan apakah datanya yang dimaksud sudah masuk dan ketika PPLN mendapati ada kesalahan data nanti akan segera diperbaiki oleh PPLN mas Mifta maaf untuk nomor paspor maupun tempat lahir apakah kesensitif tidak dalam arti apakah harus depannya huruf besar ataukah itu nggak masalah huruf yang besar atau kecil kapital atau tidak kalau nomor paspor tidak masalah jika misalnya hurufnya itu kecil atau besar tapi yang dipastikan jangan sampai ada karakter-karakter yang tidak diinginkan misalnya spasi atau ada titik atau minus dan lain-lain jadi kalaupun tempat lahir ditulis semuanya dalam huruf besar atau huruf depannya besar atau semuanya huruf kecil itu tidak masalah tidak masalah asal ejaannya benar asal ejaannya benar Surabaya pakai Y bukan pakai J atau Jakarta pakai J bukan D J atau penulisan baku seperti yang terhadap dokumen atau jangan disingkat-singkat si Duardo jadi Darjo mojok kerto jadi mojok gitu ya mas kalau yang susah medan pak jadi edan baik terima kasih banyak mas Mifka semoga tadi juga sudah bisa kita hampir ini karena biar kita sempat juga buat kuis sebentar lagi tapi masih ada beberapa lagi jadi moga-moga kita bisa langsung selesaikan ada pertanyaan dari mas Wahid Assalamualaikum mas Wahid terima kasih secara rutin bergabung mohon penjelasan bagaimana langkah antisipasi dari PPL dan Panwaslu dengan potensi antusiasme WNI untuk memilih pada hari pemutukan suara sementara mereka belum terdaftar dalam DPT yang nanti didetapkan kalau kami lihat di kolom chat ada pertanyaan lain dari dari Ibu Ianti tapi sudah langsung dilakukan tanggapan dari Ibu Ianti dan ada nomor hotline dan lain sebagainya pertanyaan dari mas Wahid ini sangat penting mungkin ini kita coba untuk tutup di kesempatan kali ini dalam diskusinya karena ini pertanyaan mas Wahid ini seperti apa nih silahnya bapak penutup yang menjadi ini dari apa namanya esensi dari pertemuan kita dalam kesempatan kali ini langkah antisipasi PPLN dan Panwaslu LN dengan potensi antusiasme WNI pada hari pemutukan suara sementara mereka belum terdaftar ataupun memang bagaimana memaksimalkan juga ya waktu yang ada karena kita sebenarnya masih punya waktu dua minggu lagi jadi sebelum menuju ke sana kita ada proses juga yang sedang berjalan untuk memaksimalkan waktu yang ada ini tapi kalau ada mau ditambahkan dari Mas Wahid silahkan mau gak Mas sudah-sudah Pak aman siap kalau begitu kami persilahkan mungkin apa namanya kalau bisa dijawab secara singkat padat dari mungkin kami persilahkan untuk yang sekarang Panwaslu dulu begitu ya baru nanti kepada PPLN ya supaya gantian apa namanya silahkan mungkin dari Pak Tanto atau Bu Rina mengenai kondisi saat ini mungkin ada hal-hal khusus yang bisa menjadi perhatian bersama silahkan barangkali dari saya dulu nanti mungkin Mas Tanto bisa menambahkan yang jelas karena konsep dari pengawasan kami adalah bentuknya pencegahan sehingga kami berusaha semelekat mungkin melakukan partisipasi yang aktif begitu ya dan berharap nanti masyarakat juga membantu begitu jadi tentunya kami melakukan sosialisasi juga agar para pemilih juga aktif melakukan upaya-upaya agar hak pilihnya tetap terjaga begitu kemudian nanti kami juga tentu saja bukan nanti sejauh ini sudah dilakukan dengan pembukaan posko-posko pengawalan hak pilih begitu dan kemudian juga dengan mengamati DPS kemudian DPS HP dan sebagainya itu sudah kami amati dan juga memberikan beberapa feedback dengan harapan beberapa data-data yang barangkali bisa dibersihkan bisa dilakukan pembersihannya begitu sehingga tidak ada lagi misalkan data-data yang ganda dan sebagainya itu bentuknya dan yang ketiga tentu saja seperti yang teman-teman juga mungkin atau Bapak Ibu sudah ketahui bahwasannya apabila apabila ada warga negara kita yang memiliki identitas tetapi kemudian tidak terdapat dalam daftar maka bisa ada yang namanya DPK istilahnya begitu dan disitu DPK ini daftar pemilik khusus begitu ya daftar pemilik khusus tetapi tentu saja ini tidak boleh dijadikan sebagai ini ya kesantaian terhadap Bapak Ibu semua atau warga negara kita yang punya hak pilih santai saja nanti bisa masuk DPK tidak seperti itu tidak seperti itu karena bisa jadi DPK juga terbatas jumlahnya surat suaranya begitu jadi ini saat yang paling tepat untuk bisa kita sama-sama mulai mengecek data kita sudah benar apa belum ada apa belum dan kalau belum ayo daftar begitu kalau belum ayo jangan sampai hak pilih kita hilang begitu nah ini nanti kami akan aktifkan juga melalui berbagai sosialisasi tentunya seperti itu terutama bagian humas dari panwaslu juga tentunya berserta ketua dan juga bagian penanganan pelanggaran akan berkeliling begitu ya untuk bisa melakukan sosialisasi tersebut dari saya seperti itu mungkin dari mas Tanto ada tanggapan atau ada himbawan saya sepakat dengan Mbak Rina sudah komprehensif ya begitu Mas Wahid apa yang paling penting bagi kami adalah bagaimana membangkitkan kesadaran publik kesadaran publik terkait dengan pemilu ini salah satu yang menjadi kendala kenapa PPLN verifikasi datanya banyak halangan adalah kesadaran publik kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu ini yang seharusnya kita sama-sama bangkitkan jadi masih ada waktu dua minggu sebagian saya sepakat dengan Mbak Rina tadi sudah sangat komprehensif masih ada waktu dua minggu untuk kita bersama-sama bangkitkan kesadaran publik jadi ya itu menjadi tanggung jawab kita semua Mas Wahid jadi bukan hanya PPLN bukan hanya Panwaslu tapi juga organisasi-organisasi masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan pemilu ini saya mungkin akhiri dengan sebuah pepatah dengarkanlah apa yang dikatakan jangan lihat siapa yang menyampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih banyak Bu Rina dan Pak Tanto kesempatan ini juga ada wakil dari berbagai organisasi masyarakat mungkin jadi kesempatan baik dari organisasi pemasyarakatan maupun dari perhimpunan pelajar jadi mungkin kalau dari PPLN ada juga yang ingin disampaikan bagaimana kita bisa mengupayakan apa namanya secara bersama di dua minggu ini atau ada hal-hal lain silahkan dari perwakilan dari PPLN silahkan oke baik terima kasih Pak Malulana jadi sekali lagi Bapak Ibu seperti yang saya sudah sampaikan dan saya singgung di atas tadi bahwa dua minggu ini adalah momen yang sangat krusial bagi kita WNI yang berada di wilayah KJRI Frankfurt maupun di seluruh dunia yang akan mengikuti pemilu di 2024 sehingga saya sangat mengharapkan dan menggugah kesadaran daripada kita semua baik Bapak Ibu yang saat ini berada mengikuti Zoom maupun juga bisa nanti disampaikan ke rekan-rekannya yang lain untuk tolong yang belum melakukan registrasi untuk segera melakukan registrasi karena Bapak Ibu sekalian DPT nantinya ini memang masih akan ada namanya daftar pemilih tetap tambahan namun itu bukan berarti membuat Bapak Ibu sekalian dan juga yang lain yang belum melakukan registrasi santai-santai karena kemungkinan yang dikatakan sebagai daftar pemilih tambahan atau surat suara tambahan yang akan diberikan oleh KPU tidaklah besar itu hanya kurang lebih 2% akresnya dari jumlah DPT yang nantinya ditetapkan sehingga Bapak Ibu sekalian saya mohon sekali lagi karena baru 3.100 WNI yang di wilayah KJRI Frankfurt melakukan registrasi ini bagaimana kami untuk bisa membuat Bapak Ibu sekalian menyalurkan hak pilihnya jika Bapak dan Ibu sekalian tidak ada kesadaran untuk melakukan registrasi jadi sekali lagi kerjasama dari kita semua kerjasama dari PPLN karena terus terang Bapak Ibu yang menjadi kendala saat ini yang paling krusial adalah beberapa dari alamat ataupun data yang ada itu tidak mencantumkan atau tidak ada alamat email ataupun tidak ada nomor telepon ataupun alamatnya itu masih abu-abu artinya benarkah orang ini masih berada di situ atau tidak ini yang tentunya membuat kami PPLN sport jantung dalam menghadapi dua minggu ke depan ini namun ya saya berharap sekali lagi melalui momen yang sangat baik ini Bapak Ibu bisa di share kepada rekan-rekannya yang lain untuk segera melakukan registrasi karena ingat jadilah pemilih yang cerdas dan bijak karena masa depan Indonesia berada di tangan Bapak Ibu sekalian kita WNI yang berada di luar negeri mungkin itu saja Pak Maulana penutup dari saya Terima kasih Pak Sofian ya ini mengingatkan pada pesan layanan masyarakat yang pernah pada masanya yaitu ingat-ingat jadi kita diingatkan bersama untuk pembarui data dan mendukung proses penyusunan daftar pemilih ini apalagi daftar pemilih tetap akan ditetapkan dua minggu dari sekarang Ibu dan Bapak sekalian seperti yang dijanjikan di awal kita akan masuk ke sesi kuis jadi mungkin Ibu dan Bapak sudah menyimak dari awal sampai dengan sekarang ada lima pertanyaan jadi seperti biasa nanti Ibu dan Bapak cukup mengisi di kolom chat dan jawaban yang paling cepat dan benar akan mendapatkan hadiah yang akan dikirimkan oleh Frankfurt tapi disini kami yakin semuanya berdomisi ini di wilayah kerja hadiri Frankfurt dan di Jerman jadi tentu ini memudahkan karena biasanya kalau ada rebuan ada partisipasi dari mana-mana tapi kami yakin yang disini adalah warga KJRI begitu nah kami mohon perkenan mungkin yang pertama satu pertanyaan dari Bapak Konjen RI Frankfurt Bapak lalu nanti akan ada masing-masing dua pertanyaan dari PPLN dan dari Panwasko LN begitu jadi mungkin kita sama-sama sudah tahu aturan mainnya jadi nanti Ibu dan Bapak tidak perlu raise hand tidak perlu open mic cukup diketik di kolom chat mungkin kami mohon perkenan Bapak mungkin satu pertanyaan untuk membuka sesi kuis ini ya baik pertanyaannya simple kapan pemilu 2024 akan diselenggarakan sudah bersiap-siap jadi bebas ya Pak penulisannya ya Pak bisa angka semua karena kalau penulis bulannya juga mungkin akan ini sudah dia masuk belum ya apakah sudah dia masuk wah langsung Februari nah kalau ada taipo apakah ini Pak apakah dihitung juga Pak ya harus tepat oh harus tepat aduh jadi Ibu Ketut ini menjawab lebih dulu Ibu B-nya ketinggalan Ibu ini tapi sudah ada mungkin yang kedua Bapak Pastor Obaja 14 Februari 2024 mungkin ini cukup lengkap ya mohon maaf Bu Ketut jadi kita ambil yang berikutnya yang menjawab tadi Bu cepat dan tepat jadi untuk yang ini kita ucapkan selamat kepada Bapak Pastor Obaja ya terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi di pertanyaan pertama ini tenang Bu kita masih ada empat pertanyaan lain lagi maupun Bapak Ibu yang lain berikutnya kita mungkin persilahkan dari PPLN ya nanti setelah itu ke Panwaslu terus nanti PPLN lagi Panwaslu lagi dari PPLN dipersilahkan oke terima kasih Pak Maulana mungkin pertanyaan yang pertama ini saya lemparkan berapa banyak berapa banyak jumlah partai politik yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 artinya partai politik nasional ya Bapak Ibu mohon maaf karena nantinya ada partai politik lokal Aceh juga yang terdata terdaftar juga namun yang saya minta ini adalah partai politik nasional ada berapa partai politik nasional yang akan mengikuti pemilu 2024 silahkan Pak Maulana siapa tahu sudah ada yang menjawab ini sepertinya masih ini karena mungkin tadi di materi tidak muncul secara eksplisit ya nah tapi sudah ada yang menyampaikan jawaban baru satu orang mungkin Ibu dan Bapak yang lain silahkan bisa dicoba lagi mungkin yang tadi di pertanyaan pertama mohon izin juga kalau tadi mungkin di pertanyaan pertama sudah ada yang ikut dan mungkin sudah menang jadi kita berikan kesempatan pada peserta yang lain sudah ada dua yang masuk apakah ada yang lain lagi ini misalnya dua angka berbeda kalau misalnya ada apa namanya angka yang lain yang kira-kira mungkin lebih tepat itu masih ada peluang jadi jangan khawatir Ibu Bapak yang memasukkan jawaban ketiga ini kalau angkanya beda masih ada peluang buat menang juga silahkan yang keempat lima baru ada dua jawaban ini maaf iya ada jawaban keempat ini untuk panitia PPLN jawabannya tidak sah Pak ini oh iya ini kayaknya belum dijelaskan tadi di awal kan memang aturannya ada tadi Pak Pak Obaja menjawab lagi 10 paket politik tapi kalau pun itu benar mohon maaf Pak kan kita berikan kesempatan pada peserta yang lain yang masuk jawabannya 17 24 PPLN menjawab lalu ada Bulina juga jadi gimana Pak Sofian untuk yang ini ya pertanyaannya berarti gugur Pak karena yang menjawabnya sendiri adalah anggota PPLN jadi jawaban yang benar jadi jawaban yang benar untuk berapa jumlah partai politik nasional yang ikut dalam gelaran pemilu kita 2024 nanti adalah 18 partai politik Bapak Ibu sekalian kenapa saya katakan 18 karena tadinya hanya 17 itu namun 18 ini ditambah yang terakhir adalah partai umat dan untuk 6 partai yang berikutnya itu adalah partai lokal Aceh namun itu juga dihitung namun tidak dihitung secara nasional ya Pak nanti kita ada pertanyaan berikut pengganti ya buat yang gini kita masuk mungkin dulu ke Panwasuk dari Ibu Rina atau Pak Tanto mungkin bisa silahkan kalau ada pertanyaan jadi belum ada pemenang ya untuk yang pertanyaan kedua jadi ini pertanyaan keduanya dari Panwasuk kalau begitu baik nanti saya yang mengatakan pertanyaannya atau mengatakan pertanyaan nanti bisa disaksikan oleh Mas Tanto disini apakah benar atau salah jawabannya pertanyaan pertama mudah saja ini tolong Mas Tanto diawasi siapa yang jangan sampai terjadi jawaban yang ganda Mas Tanto nanti kalau ada yang ganda kita TMSkan itu jawabannya jangan sampai Pak Tanto yang jawab juga ya Bu kalau kayak gitu ke poin lagi jadi Panitia jangan ikut ini termasuk saya waro-waro di awal supaya acaranya bisa tetap jalan kalau enggak rebut ini silahkan Bu Rina siap kali ini Mas Tanto yang akan meng-TMSkan jadi kayaknya gak ada yang berani untuk menjawab dari kami karena kami cuma bertiga baik pertanyaan pertama mudah saja siapakah ketua bawah selu RI ini mudah sekali ini tadi sudah disebutkan oleh Ibu Eti tadi Ibu kalau nggak salah ada share paparan juga ya Bu Rina oh iya betul sosialisasi apa namanya presentasi kalau itu dibuka disana berarti bisa kali dapat jawabannya ya bisa bisa ini bagaimana ini sudah ada jawabannya masuk sudah ada jawabannya masuk baru satu tapi gimana Bu Rina ini spellingnya harus benar juga atau ini sama kalau tadi Mas Miftah nunjukin di sistem kalau dia salah ketik gak muncul itu datanya ini harus benar juga ininya baik saya serahkan kepada divisi penegakan pelanggaran atau penindakan pelanggaran mohon maaf penindakan pelanggarannya itu Bapak Tanto silahkan Pak Tanto ini bagaimana sudah sesuai dengan undang-undang atau belum ini namanya kalau namanya sudah sesuai Rahmat Bagjal tapi beliau belum dokter tapi Nisa kalau begitu kita bungkus ya untuk pemenang Mas Wahid wah ini berarti dari awal sudah mengikuti padahal itu ini apa ini 50-50 ini gak boleh ada panwas di sini mas ini nanti berpotensi kerawanan jadi apa namanya Mas Wahid untuk pertanyaan kedua oke kita lanjut ya biar gak terlalu lama yang ketiga dari kita kembali ke PPLN lagi mungkin silahkan oke pertanyaan yang kedua mungkin bisa saya serahkan ke Pak Ketua PPLN mau gak Pak Ketua wah saya gak punya pertanyaan saya tahu silahkan Mbak tebutkan tebutkan alamat alamat website untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum waduh waduh ini ngetiknya harus cepat Pak waduh ini kan berarti tantangannya pertama mengetahui dengan tepat dan mengetik dengan cepat begitu ya jadi bagus ini untuk pengisi jawaban dalam forum chat nanti jangan-jangan berikutnya disuruh coding Pak panjang lagi Pak nanti oh tenang tenang enggak enggak sampai sana tapi kalau ada yang bisa langsung kita minta sebagai kalau gak salah tadi ada flyer yang sudah dibagikan ya oleh Mas Miptah ya di atas jadi kalau di scroll-scroll ke atas dan masih kesempatan buat ngetik bisa tuh tadi juga sudah ada yang mengecek datanya oh iya tadi ada yang bertanya semoga gak di-close browsernya itu kalau gak salah ada dua ya ada dua tadi ya kalau gak salah halaman ininya Pak Ketua tadi pertanyaannya untuk mengecek berarti Pak Ketua ya iya betul karena dua itu fungsinya berbeda begitu kan dua itu fungsinya berbeda yang satu adalah untuk mengisi data yang satu untuk mengecek data yang tadi ditanyakan yang mengecek ya Pak ya mengecek data mengecek data oke jadi oke ada beberapa yang masuk Pak Ketua silahkan Pak yang benar adalah ini Ibu atau Bapak J. Gultom siapa itu mana Bapak atau Ibu Bapak atau Ibu Gultom Ibu selamat 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 Halo Ibu Bapak Ibu Gultom dari mana Ibu dari Gagenau oh oke jadi badan-badan iya jadi ini ada jawaban beberapa yang masuk tapi tadi Pak Ketua sampaikan Ibu Gultom sudah mengisi dengan lengkap betul ya Pak ya betul ya itu yang benar kalau tanya sedikit ke Bu Gultom Bu ini jawabannya benar tapi Ibu udah ngecek belum datanya disana udah muncul ya Bu eh mute Bu diskusi soalnya tadi sama teman aku dia gak masuk datanya oke jadi nanti jangan lupa Bu ya disampaikan ke rekan-rekan semuanya dicek datanya disana jika memang belum segera daftarkan jadi dengan demikian bisa dipastikan nanti bahwa semua datanya itu mutahir dan aktual siap terima kasih banyak Ibu jangan kemana-mana Ibu ya nanti dari rekan kami akan menyampaikan informasi bagaimana ini dikirimkan nanti akan ada pengumuman di kolom chat juga jadi kita tiga pertanyaan Pak Iens Pak Iens kalau ini ikut juga dong Pak ini apa namanya masih ada dua pertanyaan lagi Pak jadi silahkan dari Pan Waslu mungkin pertanyaan untuk yang keempat silahkan baik pertanyaan ini terakhir dari Pan Waslu dan seperti biasa Pak Tanto dari penegakan pelanggaran tadi salah Mbak Tanto maaf ya penindakan pelanggaran ini akan menjadi mata elangnya di chat ya pertanyaannya kali ini agak sedikit panjang yaitu sebutkan sebutkan tiga divisi sebutkan tiga divisi yang ada di Pan Waslu jadi Pan Waslu kan ada tiga ada tiga ada Mbak Eti Mas Tanto saya nah masing-masing itu membedakan tiga bidang masing-masing membedakan satu bidang nah silahkan disebutkan ada tiga divisi ada tiga divisi boleh disingkat atau harus lengkap semuanya nggak apa-apa nggak lengkap yang penting benar secara ini ya secara garis besarnya benar nggak apa-apa kalau salah-salah sedikit nggak apa-apa oke jadi seperti yang disampaikan silahkan Ibu dan Bapak ada contekannya ya Bu ya ada di presentasi tadi ini sepertinya masih membuka-buka ke paparan Pan Waslu tadi tapi dari sana bisa dilihat Pan Waslu LN Frankfurt itu divisi apa saja yang ada sehingga Ibu dan Bapak untuk urusan tertentu bisa tahu kepada siapa menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan apakah itu terkait oh saya nggak boleh nyeput udah sampai sana aja udah cukup sampai sana aja ini belum ada yang masuk jadi kesempatan besar sekali ini siapa saja yang bisa mengisi silahkan kita coba tunggu sekitar 10 detik ya kalau 10 detik belum ada mungkin nanti kita coba cari pertanyaan baru ya tapi sepertinya mungkin sudah ada yang sedang mengisi jawabannya ini atau saya tambah deh 20 detik jadi kali aja udah mungkin sambil nanti kita pernah banyak ya sudah ada yang masuk Ibu Rina dari Bu Lina Bu Lina apa kabar Bu Lina jadi jawaban dari Bu Lina melakukan tugas dan pencegahan partisipasi masyarakat hubungan masyarakat bagaimana Bu Rina iya itu nama satu divisi yaitu divisi yang kebetulan saya bidangi yaitu kurang sedikit sebetulnya divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat tapi itu betul betul satu jadi kalau ada yang bisa kan tiga tiga divisi ya kalau ada yang bisa menambahkan silahkan ini karena Bu Lina udah menjawab Bu Lina ya ya Bu Lina langsung saja Bu mungkin langsung dijawab Bu karena Ibu tadi sudah jawab satu silahkan sebutkan dua lainnya Bu untuk melengkapi Bu ada tiga divisi Bu pengawasan partisipasi itu tadi benar ya Bu betul itu satu bidang yang satu bidang masih ada dua lagi Bu ini Pak Tanto ini tadi saya sebut nama divisinya itu pengawasan terus melaporkan dan memotivasi oh baik itu ininya ya secara dari pengawasan partisipasi itu yang tadi ya betul ada divisi dua divisi lain barangkali Ibu tahu sudah lupa saya tadi itu apa ya barangkali dikasih contekan dulu Mas Tanto divisinya Mas Tanto dulu Mas Tanto masih mute satu udah cukup lah Bu bisa di diskon Ibu Lina tenang SDM dan data informasi dan penanganan pelanggaran tapi karena ini pertanyaannya Mbak Rina ini sulit sehingga skornya 25% daripada tidak ada maka Mbak Lina ini sudah layak untuk mendapatkan hadinya makasih selamat Bu Lina baik terima kasih Bu Lina Pak Tanto ibu tadi pada paparannya Panwaslu jadi bisa di download di sana supaya lebih jelas dan lebih familiar dengan divisi-divisi yang ada di Panwaslu terakhir dari PPLN untuk pertanyaan timan sebelum kita tutup kegiatan pada kesempatan sore hari ini silahkan dari Pak Sofian atau Mas Miftah atau dari siapa ini masih mute mungkin pertanyaan terakhir ini ya IT men silahkan monggo Pak Sofian oh di offer lagi ke saya iya oke baik baik Mbak Ibu sekalian pertanyaan terakhir kami dari PPLN kira-kira dari Dapil manakah pemilih di Jerman memilih anggota DPR RI oke tadi Pak Sofian menjelaskan di bagian dimana berapa kertas suara yang akan diperoleh pemilih di luar negeri ya Pak ya ya betul ya ada beberapa dan salah satunya tadi yang diadikan oleh pertanyaan oleh Pak Sofian sudah ada yang masuk Pak Sofian ada yang menjawab Jakarta 2 ada yang menjawab DAPIL Jakarta Pusat tapi yang pertama masuk ini menjawab Jakarta 2 bagaimana Pak Sofian ya masih kurang tepat ya Pak karena ini ibaratnya sepotong-sepotong mereka ini kayaknya nanti kalau begitu kita masuk yang jauh 50-50 nanti DAPIL Jakarta Pusat bagaimana Pak DAPIL Jakarta Pusat kurang tepat Pak oh masih kurang berarti oke silahkan Bapak dan Ibu bisa dicoba lagi kira-kira kurang tepat DAPIL apa yang paling tepat Jakarta 2 lah DAPIL Jakarta 2 biasanya ya oke Bu Lina tadi udah ikut Bu kasih kesempatan yang lainnya Bu ya aduh tapi jawabannya bener masalahnya Pak Maulana iya itu kan tapi emang DAPIL Jakarta 2 tapi Ibu sudah tadi menjawab Pak Sumpaya Pak Sumpaya tulis DAPIL Jakarta 2 ayo Pak Pak Sumpaya coba ini DAPIL Jakarta 2 ayo itu yang mau mengisi DAPIL Jakarta 2 DAPIL Jakarta 2 atau kita datang lagi Pak Sofian ada pertanyaan lagi atau kita tunggu siapa yang mau mengisi apa namanya jawaban berikutnya ya mungkin kita tunggu aja Pak nanti saya kasih pertanyaan anu lagi oke jadi tinggal ada yang mau jawab tinggal diisi tadi mungkin kalau Bu Lina Bu Lina iya tadi sudah ya Bu ya oke ini sudah ada Masak Kepil Jakarta 2 ini Bapak atau Ibu Jihana selamat sore Bapak atau Ibu boleh mungkin Jihana Ibu Jihana Ibu oke Ibu domisi ini di mana Bu mungkin sedang tidak ini ya tidak bisa di Sarlan oke ini Sarlan ini merupakan salah satu negara bagian pertama yang jadi fokus PPLN Frankfurt ya Pak ya waktu awal itu semoga sudah terdata dan ini masuk ke daftar pemilih baik Ibu dan Bapak sekalian nanti akan ada informasi tambahan dari Panitia mengenai ini khususnya bagi para pemenang ya yang kemana-mana dulu sebelum kita tutup kami mohon perkenan mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Konjen Erie Frankfurt untuk mengambil kesimpulan atau secara umum memberikan arahan kepada kita semua silahkan Bapak baik terima kasih Pak Konsul Maulana saya ingin menutup menyampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPLN dan Pan Waslu atas kerjasama kita menyelenggarakan sosialisasi terpadu hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir mengikuti sosialisasi terpadu kita mencatat bahwa banyak hal yang harus kita kerjakan bersama-sama dan kita harus lakukan sosialisasi secara masif agar sisa waktu dua minggu yang ada di depan kita betul-betul bisa kita optimalkan sehingga semakin banyak masyarakat kita yang melakukan pengecekan data maupun juga registrasi kalau tadi memang disampaikan bahwa kita baru mencapai 3.000 yang sudah valid dengan secara aktif masyarakat kita melakukan pendaftaran namun kita masih memiliki sekitar 17.000 data meskipun 17.000 data ini adalah merupakan data warga negara Indonesia dimana di dalamnya termasuk warga negara kita yang di bawah 17 tahun yang belum memiliki hak pilih namun demikian data sementara kita sudah menyepakati sekitar 14.000 namun demikian memang juga masih cukup banyak dari 14.000 baru 3.000 sekian namun demikian kita berharap bahwa dalam dua minggu ini semakin banyak lagi sehingga mendekati angka 14.000 yang sudah ditargetkan kalau bicara mengenai dukungan logistik sebetulnya secara statistik kita tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan karena 14.000 itu adalah jumlah yang sudah maksimal artinya kalaupun nanti kita menggunakan data 14.000 kita tidak memiliki kekhawatiran yang tinggi mengenai kekurangan jumlah kertas suara karena itu adalah merupakan angka yang paling optimal yang kita sepakati bersama hanya memang dari 3.000 sekian ke 14.000 probabilitinya masih 50-50 antara yang sudah valid dengan data yang lengkap dan kemungkinan yang datanya tidak lengkap jadi itu yang perlu kita usahakan bersama agar gapnya bisa kita perkecil dan saya yakin dengan komitmen kita bersama pada hari ini kita bisa memanfaatkan waktu secara optimal dalam dua minggu ke depan sehingga kemudian banyak masyarakat kita yang terdaftar sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian terima kasih Bapak atas concluding remarks ibu dan Bapak sekalian dengan demikian berakhirlah sesi forum rebuan dengan tema sosialisasi terpadu pemilu 2024 yang dilakukan bersama dengan PPLN Frankfurt dan Panwasu LN Frankfurt kami berharap kegiatan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua sekian dari kami mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam memandu acara hari ini bila topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santisanti santisanti om terima kasih Ibu dan Bapak sekalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati